Keluarlah jika kau punya nyali. Kata Long Chen acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari tempat ini. Di luar, ada ruang yang lebih besar untuk pertempuran. Sebenarnya, bukan berarti Long Chen tidak tahu seberapa kuat klan Yamato. Pine Middle City, yang berada di level ke-8 Heavenly River Tier, jelas bukan seseorang yang bisa dilawan Long Chen saat ini. Namun, terkadang, dia tidak akan mundur hanya karena pihak lain kuat. Baginya, ada hal yang lebih penting, yaitu martabat, keberanian, dan persaudaraan. Meskipun persahabatannya dengan Zhang Yuan Teng tidak dalam, dia tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injaknya, terutama Sukuhu. Dia bahkan berkata kepada Long Chen bahwa meskipun membunuh Song Yue Feng mungkin menyebabkan dia diburu dan itu mungkin sangat tragis, orang-orang hidup demi harga diri mereka. Kematian bukanlah apa-apa. Mati tanpa harga diri akan menjadi tragedi yang sebenarnya. Dia sudah memikirkan hal ini sebelum dia datang ke sini. Patahkan kakinya dan cabik-cabiknya. Song Yue Feng, aku ingin kau lebih menderita darinya. Setelah berjalan keluar, Long Chen perlahan menoleh. Matanya dipenuhi dengan permusuhan yang kuat. Dia seperti bom yang bisa meledak kapan saja dan membunuh semua orang di sekitarnya. Semua orang mengerumuni Song Yue Feng. Mereka pikir mereka datang ke sini untuk menonton pertunjukan yang bagus, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka semua tersenyum. Tuan Muda Song, kau harus menghajar bocah nakal ini sampai dia mencari giginya di lantai. Sekarang ini, ada beberapa orang yang buta dan berpikir bahwa mereka dapat menyinggung siapa saja. Benar sekali. Dia pikir dia tak terkalahkan hanya karena dia punya sedikit kekuatan. Saat dia menderita, dia akan kembali menangisi orang tuanya. Benar sekali. Bakat Tuan Muda Song kita adalah nomor satu di antara generasi muda klan Yamato. Bagaimana mungkin putra Song Song Cheng bisa bersikap sederhana? Semuanya, jangan bicara lagi. Jika kalian terus berbicara, dia akan ketakutan setengah mati. Jika dia tidak berani melawanku dan membiarkanku bersenang-senang, aku akan melawan kalian. Kata Song Yue Feng sambil tersenyum. Tuan Muda Song memang jenius. Beraninya kami. Para antek buru-buru memuji. Setelah itu, mereka semua mundur selangkah, sehingga Song Yue Feng dapat berhadapan langsung dengan Long Chen. Pada saat ini, Song Song Cheng yang pendek akhirnya mengangkat kepalanya dan mengarahkan hidungnya ke Long Chen. Apakah kau sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu? Long Chen bertanya dengan tenang. Kata-kata terakhir, kau sedang mencari kematian. Long Chen datang langsung ke depan pintunya. Hati Song Yue Feng sudah dipenuhi amarah, tetapi dia belum menunjukkannya. Seekor anjing biasa berani mencuri perhatian dari kejeniusan nomor satu keluarga Yamatoku. Jika bukan karenamu, aku akan langsung mendapatkan pengakuan dari Lord Sword Demon dan menjadi muridnya. Long Chen, kau pantas mati sepuluh ribu kali. Hari ini, aku akan menunjukkan belas kasihan yang besar dan membiarkanmu mati sekali. Saat dia berbicara, aura tingkat kelima dari Heavenly River Tier meledak dari tubuhnya. Dibandingkan dengan Long Chen, yang belum berubah, Song Yue Feng saat ini jauh lebih kuat. Dia mengeluarkan belati panjang dan pendek dari kosmos saknya dan memegangnya di masing-masing tangan. Belati panjang itu panjangnya sekitar setengah meter, kira-kira sama besarnya dengan belati biasa. Belati yang patah panjangnya kurang dari 20 cm. Kedua belati itu masing-masing berwarna emas dan hitam, dan memancarkan aura kuat yang tidak lebih lemah dari tombak naga biru. Long Chen, matilah di bawah senjata dewa tingkat menengah tingkat bumi milikku, pedang dewa matahari bulan. Sebelum pertempuran, Song Yue Feng berteriak untuk meningkatkan keberaniannya. Dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi angin puyuh dan menyerang Long Chen. Song Yue Feng ini sama seperti anggota suku Serigala lainnya. Dia pendek dan lincah. Kekuatan dan pertahanannya adalah kelemahannya, tetapi kecepatan dan kelincahannya lebih unggul. Kecepatannya sangat cepat. Long Chen mundur beberapa langkah saat dia menggunakan transformasi jiwa naganya. Song Yue Feng jelas jauh lebih kuat dari Yu Tao. Selain itu, dia adalah petarung yang tangguh. Ketika Long Chen melawannya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan transformasi jiwa naga untuk membunuh suku Serigala ini. Saudara Zhang, aku telah menyakitimu. Jangan bicara tentang hal-hal lain. Hari ini, aku akan membalaskan dendamu. Jika aku tidak membunuh binatang buas ini, aku, Long Chen, tidak akan menjadi manusia lagi. Sambil meraum dengan gila di dalam hatinya, kaki Long Chen bergetar saat ia berubah menjadi seekor naga yang ganas. Tombak naga biru membawa kekuatan yang mengguncang bumi saat ia menyapu ke arah Song Yue Feng dengan gila. Pertukaran ini memungkinkan kedua belah pihak untuk melihat kehebatan pertempuran masing-masing. Kekuatan Song Yue Feng memang tidak melampaui harapan Long Chen. Namun, penampilan Long Chen melampaui harapan Song Yue Feng. Dalam kesannya, Long Chen hanya berada di level kedua Heavenly River Tier ketika mereka berada di Iron Tower. Ketika dia bertarung melawan Sword Demon, dia hanya memenangkan pujian Sword Demon karena dia menggunakan trik. Tetapi sekarang, Long Chen telah memperlihatkan kekuatan bertarung yang tidak kalah sedikitpun dengannya. Tidak mungkin, itu pasti ilusi. Song Yue Feng meraung tak percaya. Ia meningkatkan kecepatannya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pusaran angin, menyapu ke arah Long Chen. Pedang Dewa Matahari dan Bulan menari-nari, gelombang demi gelombang. Garis-garis indah yang tampak seperti lingkaran cahaya itu adalah bilah paling tajam dari Pedang Dewa Matahari dan Bulan. Tarian liar matahari bulan, pembunuhan bayangan angin. Angin puyuh yang bersinar langsung mendekati Long Chen. Di bawah serangan dahsyat ini, tanah di sekitarnya tercabut, dan potongan-potongan tanah hitam terbang ke arah Long Chen. Kemudian, di bawah tombak Long Chen, semuanya berubah menjadi potongan-potongan. Teknik pertempuran naga biru, naga melintasi sembilan surga. Long Chen ingin menguji kekuatannya melawan Song Yue Feng. Oleh karena itu, ia memilih untuk bertarung langsung dengan Song Yue Feng. Dalam sekejap, pasir dan kerikil berterbangan. Dentang, dentang, dentang. Long Chen dapat merasakan bahwa ketika tombak naga biru menembus jangkauan serangan Song Yue Feng, tombak itu bertemu dengan perlawanan yang kuat. Pedang Dewa Matahari dan Bulan menari dengan liar, untuk menahan kekuatan tombak naga biru milik Long Chen. Dalam waktu yang sangat singkat, tombak naga biru sebenarnya telah mengenai tombak itu lebih dari seratus kali. Long Chen tahu maksud Song Yue Feng. Dia ingin merebut tombak naga biru milik Long Chen dari tangannya. Namun, dia telah meremehkan Long Chen. Meskipun kecepatan Song Yue Feng tidak buruk, dalam hal kekuatan, dia tidak dapat menandingi Long Chen. Merusak. Tombak naga biru berputar dan tiba-tiba melemparkan Song Yue Feng. Seketika, keributan pecah di sekitarnya. Melihat Song Yue Feng terlempar, semua orang terkejut dan bergegas menangkapnya. Enyahlah. Song Yue Feng meraum di udara lalu terhuyung-huyung ke tanah. Jika Song Yue Feng sebelumnya seperti burung merak yang sombong, sekarang dia seperti tikus yang tenggelam. Meskipun dia tidak terluka, rasanya seperti dia baru saja ditampar. Itu bukan perasaan yang baik. Baru saja, dia dengan tenang ingin memberi pelajaran pada Long Chen. Namun sekarang, setelah berusaha keras, dia malah dilempar oleh Long Chen. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, kulitnya tetap saja panas membara. Baka. Wajah Song Yue Feng langsung memerah. Wajahnya yang awalnya tidak buruk, langsung berubah sangat mengerikan. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Long Chen, kau di sini untuk menantangku. Jangan salahkan aku jika kau mati. Sambil meraum dengan gila, Song Yue Feng seperti binatang buas, menyerbu ke arah Long Chen dengan kecepatan yang lebih cepat. Kali ini, Song Yue Feng benar-benar menjadi gila. Apa yang disebut sebagai kebanggaan dan harga diri suku sebenarnya adalah perwujudan dari kegilaan dan keliaran. Song Yue Feng saat ini tidak berbeda dengan binatang buas. Long Chen, yang lemah di mata mereka, telah menyinggung mereka. Bagi mereka, ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Apakah dia berusaha sekuat tenaga? Long Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Kenyataannya, dengan Dragon So Artu dan Nine Heavens, Long Chen telah mengetahui dasar lawannya. Song Yue Feng telah berlatih teknik pertempuran pemurnian tubuh peringkat bumi tengah. Teknik pertempuran gerakannya juga sangat bagus dan bahkan mendekati teknik pertempuran peringkat bumi tinggi. Namun, dalam satu putaran serangan, dia bukan tandingan Long Chen. Kali ini, aku benar-benar akan membalaskan dendamu. Sukuu, Bajingan, pergilah ke neraka, melihat Song Yue Feng hendak menggunakan teknik yang lebih kuat. Seluruh tubuh Long Chen mulai terbakar dengan api yang mengamuk. Apa? Mata Song Yue Feng membelalak kaget. Kemudian, dia melihat banyak klon api muncul dari tubuh Long Chen. Semua klon api ini melepaskan teknik yang kuat. Mereka setidaknya berada di level ketiga dari tingkatan Sungai Surgawi. Ada lebih dari 20 klon Sungai Surgawi tingkat ketiga. Masing-masing dari mereka bagaikan bom, yang langsung mengepung Song Yue Feng. Wajah Song Yue Feng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan panik mengacungkan belatinya, mencoba menghancurkan klon api ilahi ini sepenuhnya. Dia berhasil. Klon api ilahi yang menerkamnya di awal dipotong-potong olehnya. Namun, lebih banyak klon menyerbu ke arah Song Yue Feng. Ya Tuhan, apa ini? Ah! Song Yue Feng menjerit kesakitan. Saat ini, dia sangat menderita. Pada saat ini, dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat dia menebas klon api ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dari waktu ke waktu, beberapa klon api ilahi akan mendarat di tubuhnya dan membakarnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Melihat Song Yue Feng dalam kondisi yang menyedihkan, semua orang tercengang. Mereka langsung bereaksi. Pertama, mereka menatap Long Chen, yang sedang memegang tombak naga biru dengan dingin, dengan mata gemetar. Mereka menelan ludah dan memaksakan diri untuk bergegas ke arah Song Yue Feng untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, Long Chen berdiri di depan mereka. Aku menyuruhmu untuk menjadi manusia, tetapi kamu menolak. Kamu hanya harus menjadi anjing dari Sukuhu. Sekarang, aku akan menghapus semua aibmu. Pada saat ini, hati Long Chen benar-benar tenggelam dalam kemarahan dan kebencian. Orang-orang ini memperlakukan Sukuhu sebagai dewa, jadi mereka pasti telah menindas orang-orang mereka sendiri. Selain itu, mereka baru saja menghina Long Chen. Seorang pria sejati tidak akan dipermalukan. Long Chen telah lama memahami prinsip ini. Semakin baik dia, semakin toleran dia, semakin banyak lawannya akan memanfaatkannya. Pada saat Long Chen mengarahkan tombak naga birunya ke orang-orang yang tersisa, Song Yue Feng telah dikalahkan sepenuhnya oleh klon api ilahi. Senjatanya jatuh ke tanah, dan api yang tak berujung menutupi tubuhnya, membakar dengan ganas. Song Yue Feng telah berubah sepenuhnya menjadi manusia yang menyala-nyala. Dia meringkuk di sudut dan berteriak kesakitan. Ketika semua orang mendengar teriakannya, mereka sangat takut hingga hampir mengompol. Dan Long Chen dengan dingin memegang tombak naga biru dan mengirim mereka satu per satu ke neraka. 312 Di lantai 3, terdapat total 25 klon api ilahi yang setara dengan para kultifator di tingkat ketiga dari tingkat sungai surgawi. Mereka berhasil membakar Song Yue Feng hingga mati. Tentu saja, Song Yue Feng tidak langsung mati. Sebelum meninggal, ia dibakar oleh api selama lebih dari setengah jam. Selama waktu ini, Long Chen menghunus tombak naga biru dan merenggut nyawa orang lain. Orang tuamu melahirkanmu, tetapi kau memuja suku. Kau tidak punya nyali, tidak punya jiwa. Apa bedanya dengan kematian? Aku akan mengirim kalian semua ke neraka sekarang. Long Chen dibantai dengan panik. Sebanyak lebih dari 10 orang menatap Long Chen dengan ketakutan, lalu jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Mereka menghinaku. Aku harus membunuh mereka semua. Mereka adalah anjing-anjing suku. Mereka pasti telah melukai banyak orang dari suku mereka sendiri. Pikiran-pikiran ini saat ini tertanam dalam benak Long Chen. Kematian Zhang Yuan Teng, serta pengaruh esensi darah yang diwariskan, telah menyebabkan dinginnya hati Long Chen perlahan tumbuh. Dia menyadari bahwa hanya dengan membantai mereka yang menghalangi jalannya, dia akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Hanya dengan membantai mereka yang menghalangi jalannya, dia akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia tidak harus tunduk pada tirani orang lain. Martabat harus diperoleh melalui pertempuran. Sekarang aku akan mengajarkanmu apa itu Martabat. Setiap kali dia menggunakan teknik bertarungnya, satu nyawa akan terenggut. Ketika Long Chen menyadari bahwa semua orang di sekitarnya telah tumbang, Song Yue Feng, yang telah berteriak selama 15 menit penuh, akhirnya berubah menjadi tumpukan abu di bawah kobaran api. Long Chen menyimpan tombak naga biru dan menatapnya dengan tatapan kosong. Song Yue Feng memang pantas mati, begitu pula orang-orang ini. Namun, kapan pikiranku menjadi seperti ini? Sepertinya pikiranku sedikit tidak terkendali. Ketika semua lawannya telah tumbang, Long Chen akhirnya tersadar. Dia tidak merasa bersalah setelah membunuh begitu banyak orang. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang pantas mati. Kekhawatirannya disebabkan oleh sifat pembunuh naga roh darah primordial. Lupakan saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Naga roh darah primordial adalah naga leluhur yang menguasai pembunuhan. Akan aneh jika aku tidak terpengaruh. Aku hanya berharap aku tidak akan menjadi iblis sepenuhnya. Setelah membunuh Song Yue Feng, Long Chen tidak dapat lagi tinggal di alam abadi niyang. Saudara Zhang, akulah yang menyebabkan kematianmu. Meskipun aku telah membalaskan dendammu, aku tidak bisa lepas dari rasa bersalah di hatiku. Long Chen benar-benar merasa kasihan pada Zhang Yuan Teng. Jika dia tidak datang ke alam abadi niyang, Zhang Yuan Teng pasti akan menjalani kehidupan yang baik. Selain itu, dengan bakatnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai mimpinya dan mencapai tingkat ketujuh dari tingkat sungai surgawi. Situasi di sini, serta kematian Yu Tao, akan segera diketahui. Semua orang juga akan tahu bahwa pembunuhnya adalah Long Chen. Setelah Long Chen menyingkirkan Azuray Dragon Battle Halbert, dia bergegas menuju pintu keluar. Sekarang setelah Immortal Beast Tideber lalu, sebagian besar Celestial Level Divine Guard sedang sibuk. Jadi, tidak banyak orang yang memperhatikan Long Chen saat ini, dan bahkan lebih tidak terduga bahwa pemuda seperti itu benar-benar telah membunuh dua orang di Level kelima Heavenly Reverteer. Salah satunya adalah Song Yue Feng yang paling disukai dari The Hei Clan, salah satu dari tiga klan besar. Setelah menemukan jalan keluar, Long Chen sudah menyusun rencananya. Blood Escape miliknya sangat cepat. Selama dia meninggalkan Moon Compassion Lake, dia akan menemukan tempat terpencil dan menggunakan Blood Escape. Jika tidak ada elit yang sangat kuat di dekatnya, akan sangat sulit untuk menemukannya. Dalam sekejap mata, Long Chen tiba di danawelas asibulan dari alam abadi niyang. Para pengawal Dewa Tingkat Surgawi tidak berjaga sepanjang waktu. Bahkan dalam waktu sebulan, akan ada waktu bagi mereka untuk berganti sif dan berkultivasi. Beberapa orang akan menggunakan waktu ini untuk keluar dan menukar binatang abadi dengan poin, lalu menggunakan poin ini untuk menukar barang lain. Jadi, tidak mengherankan jika Long Chen keluar saat ini. Pada saat yang sama, ada juga beberapa orang yang keluar berdua dan bertiga dari pintu masuk lainnya. Mengikuti mereka, Long Chen sangat tenang. Ia tiba di area yang digunakan untuk berdagang di kota niyang. Semua bangunan di kota niyang dekat dengan tembok kota. Pada saat ini, Long Chen menggunakan blood escape dan dengan cepat berlari melewati atap, melewati tembok kota, lalu berlari liar sejauh 2 atau 3 mil tanpa ada yang dapat menemukannya. Ketika dia menggunakan blood escape, dia bisa lolos dari 9 binatang api surgawi dari bumi peringkat ke-9. Bagaimana mungkin para prajurit biasa dari pasukan niyang bisa melihatnya. Akhirnya keluar dari alam abadi niyang, Long Chen menghela napas lega. Baginya, ada banyak elit di dalam, dan itu benar-benar terlalu menyedihkan. Alam abadi niyang, aku, Long Chen, akan kembali suatu hari nanti. Saat-saat itu tiba, tak seorang pun dapat menghentikanku. Li Suanji berkata bahwa ada buah surgawi 9 surga di dalamnya, jadi pasti ada. Kepala keluarga klan Yamato itu mungkin akan segera mengetahui kematian Song Yue Feng. Aku harus memanfaatkan waktu ini untuk pergi ke kota Kekaisaran Bi Yang dan membawa Ling Ki pergi. Begitu aku memiliki cukup kekuatan, aku akan kembali. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan menuju ke arah Kota Kekaisaran Bi Yang. Kota Kekaisaran tidak jauh dari Kota Ni Yang. Setelah beberapa saat, Kota Kekaisaran sudah terlihat. Kali ini, saat memasuki Kota Kekaisaran, tidak ada konflik seperti terakhir kali. Para penjaga di gerbang kota tidak lagi sama seperti sebelumnya. Long Chen memasuki Kota Kekaisaran dengan selamat, lalu menggunakan kecepatan tercepatnya dan menuju ke arah rumah Pangeran Yu. Total lebih dari 20 hari telah berlalu. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Ling Ki. Long Chen khawatir, jadi dia buru-buru bergegas ke rumah Pangeran Yu. Long Chen adalah pengawal dewa alam abadi yang baru dipromosikan. Di mata orang lain di rumah Pangeran Yu, dia adalah salah satu karakter yang lebih disukai. Oleh karena itu, para penjaga di gerbang dan para pelayan semua menatapnya dengan tatapan hormat, tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, agak aneh bagi Long Chen untuk kembali dari negeri ajaib Ni Yang saat ini. Di rumah Pangeran Yu, selain Pak Tuayan, ada kepala pelayan lainnya. Hanya saja kekuatan bela diri mereka tidak sebaik Pak Tuayan. Long Chen tidak bisa langsung masuk ke rumah Pangeran Yu. Melihat ada kepala pelayan tidak jauh dari sana, dia buru-buru maju dan bertanya, saya punya masalah mendesak untuk menemui Yang Mulia dan Nyonya Ling Ki. Apakah mereka ada di rumah? Asal dia bertanya, dia akan bisa mengetahui secara garis besar situasi Ling Ki saat ini. Yang Mulia, kepulangan Anda sungguh disayangkan. Yang Mulia tampaknya pergi untuk menyelesaikan masalah Pulau Ikan Mas. Nona Ling Ki juga sudah pergi. Mengapa Anda tidak menunggu di rumah besar? Mereka mungkin akan segera kembali. Pulau Ikan Mas. Long Chen tercengang. Mengapa Pangeran ke-9 kembali ke Pulau Ikan Mas? Mengapa Yang Mulia pergi ke Pulau Ikan Mas? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Begini, ku dengar ada cabang kecil keluarga Yamato yang dimusnahkan di Pulau Ikan Mas sebulan yang lalu. Karena itu, ketika keluarga Yamato mengetahuinya, mereka bergegas ke Pulau Ikan Mas baru-baru ini. Awalnya, Pulau ini tidak berada di bawah jurisdiksi Yang Mulia. Namun, atas permintaan Nona Ling Ki, Yang Mulia pergi ke sana. Biar ku beritahu, Yang Mulia memperlakukan Nona Ling Ki dengan sangat baik. Dia merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Aku belum pernah melihat wanita secantik Nona Ling Ki. Wanita seperti itu seharusnya hanya ada di surga dan jarang terlihat di dunia fana. Oh ya, ku dengar kau memiliki hubungan yang baik dengan Nona Ling Ki. Kau diberkati. Ketika Yang Mulia menikahi Nona Ling Ki, statusmu juga akan naik. Kawin. Dua kata ini melanggar tabu di hati Long Chen. Menurutnya, siapapun bisa disentuh oleh Pangeran ke-9, tetapi Ling Ki tidak. Itu karena Ling Ki adalah wanita Long Chen. Jika Pangeran ke-9 ingin menyentuhnya, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, Long Chen akan menikamnya sampai mati. Ya, menikahlah. Wajah kepala pelayan itu dipenuhi dengan senyuman. Nikahi ibumu. Long Chen melemparkan kepala pelayan itu dengan sebuah pukulan. Dengan suara keras, pria itu menabrak sebuah kolam, menyebabkan air berhamburan kemana-mana. Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan kecepatan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun, dia bergegas menuju Pulau Ikan Mas. Pangeran ke-9, sepertinya sudah saatnya kita saling mengenal. Kau selalu tergila-gila pada Ling Ki-ku. Sebagai kekasihnya, jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup, bagaimana aku bisa memenuhi namaku, Long Chen? Lagi pula, aku sudah membuat keributan besar, jadi kenapa tidak membuatnya lebih besar lagi? Seperti angin puyuh, Long Chen menyapu ke arah Pulau Ikan Mas. Di Pulau Goldfish, semua orang melihat barisan prajurit Wokou di depan mereka. Tubuh mereka gemetar tak henti-hentinya. Serangan kali ini datang tanpa peringatan. Saat mereka menyadari Wokou telah mendarat, semuanya sudah terlambat. Atas perintah tegas Wokou, semua orang di Pulau Goldfish berkumpul di daerah datar. Chen Ping, Chen Lei, dan gadis kecil Xiaoyu semuanya ada di sana. Namun, saat ini, wajah mereka sepucat tanah. Chen Feng dan Chen Lei memiliki sedikit pengetahuan. Hanya dengan satu pandangan, mereka dapat mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Yamato yang sebenarnya. Sebagian besar prajurit di sini setidaknya berada di alam inti surgawi, dan ada lebih dari selusin prajurit alam sungai surgawi. Bagi Pulau Ikan Mas, ini merupakan kekuatan yang tidak dapat mereka lawan. Kekuatan mereka tersebar di antara kerumunan. Ketika mereka tahu bahwa mereka akan mati, semua orang di Pulau Ikan Mas pun hancur. Dengan metode kejam para Wokou, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan musnah. Seluruh Pulau Ikan Mas akan dipenuhi dengan ratapan dan jeritan. Teriakan keras terdengar dari kerumunan. Banyak orang yang benar-benar tak berdaya. Mereka jatuh ke tanah, gemetar saat melihat iblis jahat. Wajah mereka sangat pucat. Bahkan wajah Chen Feng dan Chen Lei pucat pasti. Mereka saling memandang dan melihat keputus asaan di mata masing-masing. Terakhir kali, mereka masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Namun kali ini, semua orang di Pulau Ikan Mas tidak dapat lepas dari nasib yang sama, yaitu kematian. Faktanya, sebelum mereka meninggal, mereka akan dipermalukan dengan sangat parah. Para Wokou selalu membunuh para lelaki dengan cara yang paling kejam. Sedangkan para wanita, mereka punya banyak cara untuk mempermainkan mereka. Mereka tidak akan langsung membunuh para lelaki, tetapi akan mempermainkan mereka sampai mereka bosan mempermainkan mereka. Kemudian, mereka akan membunuh para lelaki secara langsung atau mempermainkan mereka sampai mati. Aku akan memberitahumu bahwa menyerang kami, para Wokou, adalah hal terbodoh di dunia. Seorang laki-laki yang sedang berbaring di kursi D di tengah-tengah kelompok itu memandangi domba-domba yang gemetar itu dengan ekspresi senang. Para lelaki, pilihlah semua wanita yang berusia antara 10 hingga 50 tahun. Gali lubang untuk sisanya dan kubur mereka hidup-hidup. Sedangkan untuk para prajurit yang lebih kuat, patahkan semua anggota tubuh mereka dan kubur mereka hidup-hidup. 313. Kata-kata pria itu bagaikan hukuman mati bagi semua orang. Awan tebal dan gelap menyelimuti penduduk pulau ikan emas. Mereka menyaksikan para suku U yang seperti binatang buas menyerbu ke arah mereka dengan senyum sinis. Tidak ada kekurangan elit tingkat sungai surgawi di antara mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kematian. Semua orang tidak mau menyerah. Meskipun suku U sangat kuat, dan menghadapi mereka seperti melempar telur ke batu, Chen Feng tidak memilih untuk menyerah. Mereka sudah terkubur hidup-hidup, jadi mereka sebaiknya melawan. Bagi mereka, hanya dengan melawan mereka akan memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Hanya dengan melawan mereka akan mampu membuat suku U membayar harganya. Warga pulau ikan emasku. Napas Chen Feng berat, dan wajahnya pucat pasi. Melihat pihak lain hendak menerkam mereka, dia berteriak sekuat tenaga, urat nadinya menyembul keluar saat dia berteriak. Orang-orang suku U tidak berbeda dengan binatang buas. Jika kita jatuh ke tangan mereka, kita pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dengarkan, kita akan mati apapun yang terjadi. Tubuh kita bisa mati, tetapi jiwa dan martabat kita tidak. Itu benar. Melihat ayahnya berusaha memotivasi semua orang, Chen Lei pun berteriak, apa itu suku U? Mereka hanya segerombolan anjing. Mereka memang kuat, tapi kenapa? Kita akan mati apapun yang terjadi. Kenapa kita tidak bisa membiarkan mereka mati? Semuanya, serang. Beritahu mereka betapa kuatnya kita. Kita tidak akan menerima penghinaan seperti itu bahkan jika kita mati. Kata-kata Chen Feng dan Chen Lei membuat darah penduduk Pulau Ikan Emas mendidih. Para prajurit Pulau Ikan Emas tidak siap. Pada saat ini, mereka mendorong yang tua, yang lemah, para wanita, dan anak-anak di belakang mereka. Semua prajurit memiliki keberanian seorang pria. Mereka memegang senjata mereka dan mengedarkan kisejati mereka saat mereka berjalan ke depan. Dalam waktu singkat, ratusan ahli bela diri dari Pulau Ikan Emas telah berdiri. Mereka semua melotot ke arah suku Wu, yang menyeringai mengerikan. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan dingin, seolah-olah mereka siap mati. Sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menindas istri dan anak-anakku. Benar sekali. Jika tanah peninggalan leluhur kita ditempati oleh segerombolan binatang buas, bagaimana kita bisa menghadapi leluhur kita? Pulau Ikan Emas adalah milik kita, bukan milik anjing-anjing ini. Saudaraku, jangan panggil mereka anjing. Menyebut mereka anjing adalah penghinaan. Suku Wu lebih buruk dari binatang buas. Benar sekali. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat hari ini. Aku tidak berencana untuk hidup lebih lama lagi. Hari ini, aku akan bertarung sampai mati. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuh suku Wu. Bunuh, bunuh, bunuh. Lebih dari seratus kultifator pulau Ikan Emas berkumpul bersama, dengan Chen Lei dan Chen Feng sebagai pemimpin mereka. Mereka meraum marah, menatap anggota suku Wu Kau tanpa sedikitpun rasa takut. Kekuatan mental luar biasa yang dihasilkan dari ini benar-benar membuat takut tim yang memiliki beberapa tingkatan Sungai Surgawi. Di antara kelompok anggota suku Wu Kau ini, ada empat orang yang berada di tingkat kelima dari tingkat Sungai Surgawi, dan bahkan ada seorang seniman bela diri di tingkat ke enam dari tingkat Sungai Surgawi. Dialah yang berada di tengah yang memberi perintah. Dia adalah seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun. Dia kurus dan memiliki penampilan yang menyedihkan. Pada saat ini, dia sedang mencari target di antara kerumunan Pulau Ikan Emas dengan ekspresi cabul. Dari waktu ke waktu, dia akan tertawa cabul. Suara dia menelan ludahnya dapat didengar dengan jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, para prajurit Pulau Ikan Emas tidak hanya menghalangi pandangannya, tetapi mereka juga mengucapkan beberapa kata yang tidak sopan. Pemimpin mereka, Song Song Zen, sangat marah. Dia meraung marah, baka, cepatlah dan serang. Jika kita terlambat, aku akan mengambil nyawa kalian. Hari ini, aku akan menikmati 10 gadis perawan. Sisanya akan diberikan kepada siapapun yang paling banyak membunuh. Kata-kata ini memberi banyak motivasi bagi para pejuang rasu. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi gila dan penuh nafsu di wajah mereka. Mereka meraung seperti binatang buas saat mereka menyerbu ke arah orang-orang di Pulau Ikan Emas. Di bawah pimpinan Chen Feng, meskipun para prajurit Pulau Ikan Emas tahu bahwa ada perbedaan kekuatan yang besar, para pemberani tidak terkalahkan. Mereka sudah siap untuk mati, jadi kekuatan yang mereka keluarkan sangat luar biasa. Tidak takut mati. Empat kata ini dapat dengan sempurna menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Tepat saat kedua belah pihak hendak terlibat dalam pertempuran berdarah, sebuah suara gemuruh keras terdengar dari tanah. Sebuah siluet melesat ke tengah-tengah kedua kelompok, menyebabkan semua orang mundur beberapa langkah karena takut. Kecepatan orang ini terlalu cepat. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak yakin bahwa orang ini adalah seorang ahli yang sangat kuat. Berhenti. Semuanya, mundur. Setelah orang itu bergegas ke tengah, sepasang mata tajam tiba-tiba menatap orang-orang suku Woko. Ekspresi yang mengesankan di wajahnya langsung membuat orang-orang suku Woko takut dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Di belakang pemuda di tengah ada seorang pria tua dan seorang gadis muda yang cantik. Di kaki gadis muda itu ada siaolang yang berkulit hitam. Bagi orang-orang di Pulau Ikan Emas, Lingqi dan siaolang sudah sangat akrab. Terakhir kali, Longchen dan Lingqi yang menyelamatkan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kali ini akan sama. Air mata kegembiraan mengalir di mata semua orang. Jika itu suster Lingqi, maka ini pasti kakak Longchen. Suasana hati siaoyu langsung berubah dari cemburu dan sedih menjadi gembira. Dia menatap orang di depannya dengan penuh harap. Namun, dia menyadari bahwa orang yang telah membuat orang-orang suku Woko takut hanya dengan satu kalimat bukanlah Longchen, tetapi seorang pemuda tampan lainnya. Mengapa kakak Longchen tidak ada di samping kakak Lingqi? Mungkinkah? Siaoyu memiringkan kepalanya. Dia tidak dapat mengetahuinya. Bahkan dia memiliki keraguan seperti itu, apalagi yang lainnya. Pada saat itu, orang-orang di Pulau Ikan Emas juga melihat ke arah pria di tengah. Mereka berterima kasih kepada pemuda ini dan menebak ke mana Longchen pergi. Mereka memandang Lingqi, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan tidak dapat memahaminya. Longchen dan Lingqi memiliki hubungan yang baik, jadi tidak ada alasan bagi Lingqi untuk mengkhianatinya. Namun, dia muncul dengan pria lain. Apa yang terjadi? Pada saat itu, Pangeran ke-9, Lin Changtian, berbalik dan tersenyum lebar yang membuat semua orang merasa seolah-olah sedang bermandikan angin musim semi. Pangeran ke-9 ini memang memancarkan perasaan yang lebih kuat daripada Longchen sebelumnya. Tidak heran Lingqi muncul bersama pria ini. Senyum lembut Pangeran ke-9 menular ke banyak orang di Pulau Ikan Emas. Kemudian, dia berbalik dan menatap dingin ke arah kota pusat Song, yang memimpin suku Woko. Dari mana datangnya bajingan ini? Teman-teman, berikan dia padaku. Ah, jadi dia adalah yang mulia, Pangeran ke-9. Di tengah-tengah pidatonya, Song Zhongzen melihat dengan jelas penampilan Pangeran ke-9. Dia tidak menstabilkan tubuhnya, dan langsung jatuh di kursi geladak. Separuh tubuhnya tertutup lumpur, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Dia segera bangkit dan memimpin orang-orang dari suku Woko ke Pangeran ke-9. Dia menganggup dan membungkuk, dan berkata, Jadi, ini yang mulia. Saya tidak memiliki mata tadi, jadi saya tidak memperhatikan. Saya Song Zhongzen dari klan Yamato, dan saya adalah sepupu dari pemimpin klan kota pusat Song. Apakah yang mulia mengingat saya? Meskipun mereka berdua berada di level ke-6 Heavenly River Tier, ada kesenjangan besar antara status mereka. Song Zhongzen tidak memperhatikan tadi, dan telah menghina Pangeran ke-9. Pada saat ini, badai sedang terjadi di hatinya. Dia menatap Pangeran ke-9 dengan polos, dan hanya berharap Pangeran ke-9 akan mengampuni nyawanya yang menyedihkan. Song Zhongzen, apa yang baru saja kamu katakan? Ada pandangan sinis di mata Pangeran ke-9. Dia menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara dingin, Aku ingat kata-katamu. Jika lain kali, aku pasti akan melumpuhkanmu di tempat jika kau berani berbicara seperti ini padaku. Hari ini, aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku dengan berat hati akan mengampunimu. Kau segera bawa orang-orangmu dan enyahlah. Aku akan melindungi Pulau Ikan Mas ini. Selama aku, Lin Changtian, ada di sini, suku wokou tidak akan pernah bisa membuat masalah di sini. Apa? Song Zhongzen benar-benar ketakutan setengah mati. Untungnya, Pangeran ke-9 telah mengatakan bahwa dia dengan berat hati akan mengampuni nyawanya hari ini. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Pangeran ke-9 ingin melindungi Pulau Ikan Mas ini, dia benar-benar mengerti ketika dia melihat Lingki. Dia cerdik, dan tahu bahwa pada saat ini, hal yang paling tepat untuknya lakukan adalah pergi. Karena itu, dia buru-buru menganggup dan membungkuh, dan berkata, Ya, ya, yang mulia. Saya akan segera membawa mereka dan pergi. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Cepat dan pergi. Semuanya, pergi. Di bawah pengawasan Song Zhongzen yang bijaksana, semua anggota suku wokou hanya berani menundukkan kepala. Di hadapan Pangeran ke-9, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah mereka meninggalkan Pulau Ikan Mas, seseorang akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Song Zhongzen, Bos, mengapa Pangeran ke-9 ingin melindungi Pulau Ikan Mas yang tidak ada hubungannya dengan kita ini? Kau tidak tahu? Tapi tiga orang idiot yang mencoba merebut kembali Pulau Ikan Mas itu dibunuh oleh pengawal Dewa Tingkat Abadi di bawah Pangeran ke-9. Pengawal Dewa Tingkat Abadi itu ditemani oleh seorang wanita cantik dan seekor kuda bernama Xiaolang. Wanita ini pasti tidak akan membiarkan kita membantai Pulau Ikan Mas itu. Yang terpenting, kota Kekaisaran telah ramai beberapa hari ini. Yang mulia telah membawa wanita ini berkeliling untuk bertamasya dan mengagumi bulan. Jika bukan karena dia menyukai wanita ini, apalagi. Mungkinkah yang mulia menyukaimu? Song Zhongzen berkata dengan gembira. Lalu, Pulau Ikan Mas itu berani menyentuh orang-orang suku Woko. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Aku tidak tahu. Ayo kita kembali dan laporkan ini. Pangeran ke-9 ingin pamer di sini dan menjemput gadis-gadis. Kita harus lari menyelamatkan diri. Melihat semua orang dari suku Woko telah pergi, alis mata pangeran ke-9 yang berkerut akhirnya mengendur. Dia berbalik dan menatap orang-orang di Pulau Ikan Mas dengan senyum ramah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ahli yang begitu ramah. Chen Feng juga mendengar bahwa orang ini adalah pangeran dari keluarga Kekaisaran. Dia tidak diragukan lagi adalah pemuda paling kuat di Kerajaan Changyang. Tidak heran dia muncul di sisi Lingqi. Namun, kemana Long Chen pergi? Chen Feng memiliki sedikit pemahaman tentang Lingqi. Di dalam hati Lingqi, hanya ada sosok Long Chen. Sedangkan untuk pangeran ke-9, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, pangeran ke-9 melihat Lingqi berjalan di depan orang-orang di Pulau Ikan Mas. Matanya bergerak, dan dia berjalan ke sisi Lingqi. Sepertinya dia dan Lingqi adalah pasangan yang cocok. 314. Lingqi sedikit mengernyit melihat tindakan sengaja pangeran ke-9 yang berdiri bersamanya. Tanpa sadar, dia melangkah beberapa langkah ke samping. Pada saat itu, siaolang menundukkan kepalanya dan menyelipkan dirinya di antara mereka berdua, mendorong pangeran ke-9 ke samping. Hanya pangeran ke-9 yang memiliki kilatan amarah di matanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Dia tersenyum cerah dan berkata kepada orang banya, Halo semuanya, saya teman Nona Lingqi. Saya juga pangeran ke-9 keluarga kerajaan saat ini, jadi kalian tidak perlu khawatir di masa mendatang. Selama saya masih hidup, orang-orang dari keluarga Yamato itu pasti tidak akan berani membuat masalah di Pulau Ikan Mas lagi. Bagi orang-orang di Pulau Ikan Mas, ini adalah berita bagus. Bagi penduduk Pulau Ikan Mas, ini adalah berita yang mengembirakan. Siapapun pangeran ke-9, mereka harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Oleh karena itu, semua orang mengucapkan terima kasih kepadanya satu demi satu. Beberapa bahkan berlutut. Namun, pangeran ke-9 bereaksi cepat dan bergegas membantu mereka berdiri. Dia berkata dengan lembut, Kalian tidak perlu berterima kasih kepadaku, dan kalian tidak perlu bersikap begitu sopan. Sebagai anggota keluarga kerajaan, adalah tugasku untuk melindungi rakyatku. Ini adalah tugasku, jadi kalian tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kalian harus berterima kasih kepada Nona Lingqi. Jika bukan karena dia, aku tidak akan tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Meskipun orang-orang di Pulau Ikan Mas bingung mengapa Longchen tidak ada di sini, mereka melihat bahwa pangeran ke-9 tampaknya bukan orang jahat. Malah, dia tampak seperti orang yang sangat baik. Lambat laun, mereka memiliki kesan yang baik terhadap pangeran ke-9. Sedangkan untuk Lingqi, mereka memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Oleh karena itu, semua orang mengucapkan terima kasih kepada Lingqi satu demi satu. Melihat penduduk Pulau Ikan Mas akhirnya terbebas, dan melihat senyum bahagia di wajah mereka, Lingqi merasa senang untuk mereka. Namun, dengan pangeran ke-9 di sampingnya, Lingqi tidak dapat menahan perasaan tidak senang dan khawatir. Aku penasaran bagaimana keadaan Chen. Aku tidak punya pilihan selain meminta bantuan pangeran ke-9 hari ini. Namun, melihat bahwa orang-orang di Pulau Ikan Mas telah diselamatkan, Chen seharusnya sangat senang. Lingqi sangat puas ketika dia memikirkan hal ini. Nona Lingqi, bolehkah saya tahu di mana saudara Longchen sekarang? Setelah mengucapkan beberapa patah kata terima kasih kepada Lingqi, Chen Feng langsung ke pokok permasalahan dan bertanya dengan bingung. Bagi orang-orang di Pulau Ikan Mas, bantuan yang diberikan pangeran ke-9 hari ini lebih besar daripada yang diberikan Longchen sebelumnya. Namun, mereka memiliki perasaan aneh bahwa Longchen lebih disukai dan ramah, sementara pangeran ke-9 sedikit sok. Chen telah pergi ke Negeri Ajaib Niyang untuk menjadi pengawal Dewa Negeri Ajaib, tetapi dia akan segera kembali. Lingqi sedikit bersemangat ketika dia menyebut Longchen. Wow, Negeri Ajaib Niyang. Orang-orang di Pulau Ikan Mas terkesiap kagum. Negeri Ajaib Niyang bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Mereka senang untuk Longchen karena ia bisa menjadi pengawal ilahi Negeri Ajaib. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pengawal ilahi Negeri Ajaib tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan identitas pangeran ke-9. Pangeran ke-9 tampaknya telah berubah menjadi bom yang akan meledak ketika dia melihat Lingqi berbicara tentang Longchen. Dia dengan paksa menelan amarahnya dan berkata kepada Lingqi, Xiao Xi, kita harus kembali. Hari ini, aku akan membawamu ke restoran makanan laut di kota Kekaisaran. Ada banyak makanan lezat eksotis yang langka di sana. Mendengar dua kata, si kecil, ekspresi Lingqi berubah. Dia menatap dingin ke arah pangeran ke-9 dan tidak memberinya wajah apapun. Dia mengucapkan kata demi kata, Yang mulia, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Tolong jangan panggil aku si kecil. Hanya Chen yang bisa memanggilku seperti itu. Nada dingin dalam suaranya membuat Chen Feng dan yang lainnya ketakutan. Orang-orang di Pulau Ikan Mas saling memandang. Mereka yang punya otak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Tampaknya pangeran ke-9 ingin merebut si cantik. Dengan kata lain, pangeran ke-9 telah menyelamatkan Pulau Ikan Mas. Benar-benar omong kosong untuk mengatakan bahwa itu adalah tugasnya. Dia hanya ingin menyenangkan si cantik. Sebelumnya, mereka sangat menghormati dan mencintai pangeran ke-9, serta sangat berterima kasih. Sekarang setelah dipikir-pikir, pangeran ke-9 tampak biasa saja. Jadi, mereka menggelengkan kepala. Di antara Long Chen dan pangeran ke-9, mereka lebih menyukai Long Chen yang lugas dan berdarah panas. Bisik-bisik terdengar dari kerumunan. Aku benar-benar mengira pangeran ke-9 akan bersikap begitu baik. Menurutku itu aneh. Bukankah keluarga Yamato melayani keluarga kerajaan? Orang-orang tadi adalah antek-antek keluarga kerajaan. Jangan bicarakan itu. Jika pangeran ke-9 marah, kita tidak akan bersenang-senang. Dia tidak benar-benar ingin menyelamatkan kita. Dia mungkin akan membunuh kita kapan saja. Diskusi seperti ini, serta sikap tidak hormat Lingki yang terang-terangan, membuat pangeran ke-9 marah. Napasnya menjadi lebih berat saat dia menatap Lingki. Matanya berbinar. Lingki tidak takut padanya. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan lembut, Bagaimana? Apakah kamu marah? Tidak peduli seberapa marahnya kamu, itu tidak ada gunanya. Paling-paling, kamu bisa membunuhku. Aku tidak takut mati. Sikap Lingki tidak mau mengalah. Melihat kecantikan nasional di depannya, kemarahan pangeran ke-9 akhirnya berubah menjadi ketidakberdayaan. Dia melambaikan tangannya ke arah orang-orang dari Pulau Ikan Emas dan berkata, Kalian baik-baik saja. Pergi dan lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Nona Lingki. Chen Feng tidak dapat mengambil keputusan. Jelas bahwa pangeran ke-9 sedang mengusir mereka. Paman Chen, Tolong bawa mereka dan pergi dulu. Lagi pula, Pulau Ikan Emas akan baik-baik saja di masa depan. Aku akan meminta kakak Chen untuk sering membawaku ke sini untuk bermain, kata Lingxi sambil tersenyum. Dia jauh lebih patuh saat menghadapi orang-orang di Pulau Ikan Emas. Baiklah. Nona Lingki, berhati-hatilah. Pulau Ikan Emas kami akan menyambut Anda kapan saja. Setelah mengatakan itu, Chen Feng tidak punya pilihan selain dengan enggan menyaksikan Lingki dan orang-orang dari Pulau Ikan Emas pergi. Setelah semua orang pergi, pangeran ke-9 menatap Lingki dengan penuh kasih sayang dan berkata, Lingki, akhir-akhir ini, aku telah berusaha keras untuk membuatmu bahagia. Tidakkah kau mengerti ketulusanku padamu? Apa itu ketulusan? Apakah itu bisa dimakan? Aku sangat lapar sekarang. Aku ingin makan. Lingki membelalakan matanya dan menatapnya tanpa mundur. Jangan mengalihkan pembicaraan. Apa yang kukatakan itu benar. Katakan padaku, dalam hal apa aku tidak bisa dibandingkan dengan Longchen. Dari segi penampilan, kekuatan, dan latar belakang, aku tidak lebih baik dari bocah itu. Kenapa kau tidak bisa memikirkannya? Pangeran ke-9 berkata dengan cemas. Suaranya bahkan terdengar sedikit tercekat. Gadis-gadis biasa akan langsung terbunuh olehnya jika mereka melihatnya dalam keadaan sedih seperti itu. Kau ingin membandingkan dirimu dengan Chen? Apa kau bercanda? Izinkan aku bertanya satu pertanyaan sederhana. Bisakah kau mati untukku? Chen akan melakukannya, kata Lingki dingin. Jangan bercanda denganku. Kenapa kau ingin mati untukku? Pangeran ke-9 tidak begitu mengerti. Itulah sebabnya aku bilang kau tidak tahu apa itu cinta. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa kau menyukaiku? Bukankah itu karena aku cantik? Ketika aku tidak punya apa-apa sebelumnya, Chen masih merawatku dengan baik, kata Lingki dengan gembira. Omong kosong. Jangan salah paham. Baiklah, aku janji. Jika Longchen bisa melakukannya, aku juga bisa. Mati untukmu bukanlah sesuatu yang sulit. Untuk menggerakkan Lingki, Pangeran ke-9 benar-benar mengabaikan kewaspadaan kali ini. Tentu saja, dia tidak akan melakukannya. Kalau begitu, matilah dan tunjukkan padaku. Lingki mundur beberapa langkah dan menatap Pangeran ke-9 dengan acuh-ta'acuh. Nada dingin dalam kata-kata Lingki langsung menghancurkan hati Pangeran ke-9. Melihat wanita cantik di depannya yang tidak peduli dengan hidupnya, Pangeran ke-9 merasa bahwa kerja keras selama sebulan terakhir benar-benar konyol. Baiklah, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadamu. Apakah kamu bersedia mengikutiku atau tidak? Pikirkan baik-baik. Kamu hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah mengikutiku. Yang kedua adalah mengikutiku. Namun, Longchen akan mati. Pada saat ini, Pangeran ke-9 akhirnya tidak tahan lagi dan mengungkapkan warna aslinya. Bingung dan jengkel, kau akhirnya memperlihatkan ekor rubahmu. Lingki sama sekali tidak terkejut. Dia sudah menduga hari ini akan tiba. Ketika Pangeran ke-9 menyadari bahwa semua usahanya sia-sia, dia pasti akan menjadi gila dan mengungkapkan sifat aslinya. Pangeran ke-9 selalu mengandalkan kekuasaan dan kekuatan untuk menaklukkan orang lain. Bagaimana dia bisa dengan tulus menggerakkan orang lain dengan perasaannya? Lingki tidak bodoh. Dia sangat pintar. Sejak Longchen memasuki negeri Dongeng Niyang, dia tahu bahwa Pangeran ke-9 akan mengamuk suatu hari nanti. Dia tidak memberitahu Longchen dan malah membujuknya untuk pergi ke negeri Dongeng Niyang sehingga Longchen dapat fokus menemukan buah surgawi sembilan surga dan tidak mempedulikannya. Tentu saja, dia berani memutuskan hubungan dengan Pangeran ke-9 saat ini dan memprovokasi Pangeran ke-9 untuk mengamuk. Ini bukan tindakan yang sembrono. Sebelumnya, Lingki dan Xiaolang dapat berkomunikasi melalui jiwa mereka. Setelah sebulan berlatih, komunikasi ini menjadi sangat lancar. Saat ini, Lingki sedang berbicara dengan Xiaolang. Xiaolang, cepatlah pergi. Kalau tidak, akan buruk jika dia menggunakanmu untuk mengancamku. Chen akan mencarikan buah surgawi sembilan surga untukku. Tubuhku saat ini adalah sumber masalah. Aku tidak menginginkannya. Aku akan kembali ke pedang Lingki. Tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. Sebelumnya, Lingki dan Xiaolang sudah mendiskusikan metode ini. Jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa menggunakan metode ini. Pangeran ke-9 agresif. Hari ketika dia berubah menjadi iblis akan datang cepat atau lambat. Tidak mudah bagi Lingki untuk menunda sampai hari ini. Kalau tidak, mengapa Lingki menyetujui ajakan Pangeran ke-9 untuk pergi bertamasya? Saudari Lingki, aku masih belum merasa tenang. Aku sekarang berada di peringkat ke-4 Ertreng. Orang ini mungkin tidak dapat mengalahkanku. Xiaolang tidak melarikan diri saat ini. Sebaliknya, dia masih berdiri di depan Lingki. Pada saat ini, Pangeran ke-9 menggertakan giginya dan memperlihatkan ekspresi yang ganas. Lingki, harusku katakan, kau memaksaku. Lingki mundur beberapa langkah dan menatapnya dengan dingin. Dia tidak mengatakan apapun. Saat ini, dia menggunakan jiwanya untuk mendesak Xiaolang agar pergi. Namun, Xiaolang tidak mengikuti rencananya. Sebaliknya, dia berdiri di depannya tanpa rasa takut. Kakak laki-lakiku memintaku untuk melindungimu. Sebelum dia muncul, aku tidak akan mundur bahkan setengah langkahpun. 315 Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jangan salahkan aku. Awalnya aku ingin memperlakukanmu dengan lembut, tetapi kau membuatku memilih untuk bersikap kasar. Kau memaksaku melakukan ini, Lingki. Kau memaksaku melakukan ini. Pada saat ini, mata pangeran ke-9 sedikit merah. Pandangan keras kepala di mata Lingki membuatnya benar-benar meledak. Citra yang telah ia bangun dengan susah payah hancur total kali ini. Apa maksudmu aku memaksamu melakukan ini? Jelas ini masalahmu sendiri, tetapi kamu ingin menyalahkan orang lain. Tidakkah kamu tahu bahwa kemurahan hati adalah karakter paling langka dari seorang pria? Meskipun Chen terkadang tidak masuk akal, dia jauh lebih dapat diandalkan daripada kamu. Lingki sama sekali tidak berniat menyerah. Sejujurnya, dia sangat membenci pangeran ke-9 ini. Dia tumbuh di lingkungan di mana statusnya bahkan lebih terhormat. Dia telah melihat para jenius muda yang berkali-kali lebih terhormat daripada pangeran ke-9, dan dia sendiri adalah eksistensi yang sangat menonjol. Namun, pangeran ke-9 ingin menggunakan status dan statusnya untuk menjaga Lingki di sisinya. Ini tidak diragukan lagi adalah perilaku seorang idiot. Lingki tidak pernah menghargai Longchen karena status dan kedudukannya. Chen? Hehe, Longchen, benar. Dia hanya berada di level ke-2 Heavenly Rivertier. Siapapun dari bawahanku pasti bisa membunuhnya. Percaya atau tidak, jika aku mengirim pesan sekarang, dia akan mati di alam abadi niyang. Mata pangeran ke-9 perlahan-lahan memperlihatkan ekspresi ganas. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari keluarga kekaisaranku. Dan di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak bisa aku, Lin Chang Tian, dapatkan. Lingki, dasar jalang, kau sebenarnya tidak ingin aku mendapatkan hatimu, jadi aku akan mendapatkan tubuhmu. Pada saat ini, pangeran ke-9 sudah kehilangan kendali. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Lingki, seluruh tubuhnya memancarkan aura kejam yang mengejutkan. Tetua yang tidak berani ikut campur. Pangeran ke-9 jelas ingin menggunakan kekerasan terhadap Lingki di siang bolong, dan sebagai bawahan, dia hanya bisa menghindarinya. Namun, dia masih harus berurusan dengan Xiao Lang, jadi dia melangkah maju, bersiap untuk menghadapi Xiao Lang. Beranikah kau memanggil ku jalang? Mata Lingki dipenuhi amarah. Dia tidak pernah membenci seseorang seperti ini sebelumnya. Melihat pangeran ke-9 sekarang, dia merasa sangat jijik. Sungguh menjijikkan sehingga Lingki tidak mau repot-repot mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia memikirkan Long Chen di dalam hatinya. Dari pertemuan dramatis di awal hingga sedikit demi sedikit interaksi mereka sehari-hari, setiap detail terputar kembali di benak Lingki. Ini terutama benar ketika Long Chen telah melompat ke jurang tak berdasar demi dirinya di penjara setan bintang. Sejak saat itu, Lingxi telah menaruh hatinya dengan kuat di tangannya. Dia percaya bahwa tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu untuk wanita seperti dirinya, yang tidak lagi dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Chen, setelah bencana ini, aku benar-benar tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi. Aku tidak melihatmu selama lebih dari 10 hari. Aku sangat merindukanmu, tetapi aku tahu kamu bekerja keras untukku. Untuk dapat mengenalmu sebelum aku meninggal dan berjalan sejauh ini bersamamu, aku hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah keberuntungan yang telah kuperoleh selama beberapa kehidupan. Aku selalu berpikir bahwa jika tubuhku hancur oleh pedang ini adalah kesedihan terbesar dalam hidupku, maka bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Bahkan, keberuntungan ini bahkan lebih besar dari kesedihan ini. Sungguh, aku tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Saat dia memikirkannya, air mata mengalir di matanya. Air mata sebening kristal muncul di matanya yang murni. Aku juga berhayal tentang menikahimu suatu hari nanti dan menjalani hidup tanpa beban, tetapi itu hanya keinginanku yang berlebihan. Semua orang mengalami masa sulit, dan itu lebih sulit lagi bagi kami. Sejak di desa Bayang, kami terus-menerus menghadapi Malapetaka, tetapi kau selalu berdiri di hadapanku dan tidak pernah mundur. Kau pria sejati. Ayahku pernah berkata bahwa pria sejati tidak terkalahkan. Mungkin karena aku tidak seberuntung itu dan aku tidak punya keberkahan untuk menemanimu. Ada terlalu banyak masa depan yang tidak diketahui di depan Lingki. Bahkan jika dia memiliki hati yang kuat, dia masih akan merasa takut, karena Longchen tidak berada di sisinya saat ini. Saat pangeran ke-9 mendekati Lingki, Xiaolang berkata dengan cemas, Saudari Lingki, dengarkan aku. Aku punya cara lain. Aku bisa menggunakan api leluhur iblis dunia bawah ke-9 untuk membuat sangkar dan menjebak kedua orang ini. Lingki terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dikatakan Xiaolang sebelumnya. Anda pasti telah menghabiskan banyak energi dan menderita banyak cedera. Petik 2. Aku mungkin tidak akan mampu mengendalikan api leluhur iblis dunia bawah ke-9 selama 10 hari ke depan, kata Xiaolang tak berdaya. Ini berarti bahwa selama digunakan untuk membuat kandang, ia akan kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Hal yang paling menantang surga tentang serigala setan pemakan matahari adalah ia bisa naik level. Sedangkan untuk menyerang, ia tidak terlalu bagus. Api leluhur setan dunia bawah ke-9 adalah serangan Xiaolang yang paling kuat. Lingki masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaolang, pergilah. Jangan khawatirkan aku. Sikap keras kepala Lingki membuat Xiaolang sangat cemas hingga matanya memerah. Dia berbalik dan menatap marah ke arah pangeran ke-9, terengah-engah. Lingki keras kepala, begitu pula dia. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mundur selangkahpun. Lingki, kamu pasti sangat tidak berdaya saat ini, kan? Sayangnya, Longchen tidak bisa menyelamatkanmu sama sekali. Pangeran ke-9 tertawa sinis. Pada saat ini, dia, yang telah memutuskan untuk bergerak, telah menggunakan kekuatan tingkat ke-6 dari Heavenly Revertier. Kekuatan yang luar biasa itu praktis merupakan mimpi buruk bagi Lingxi, yang saat ini tidak memiliki kekuatan bahkan untuk mengikat seekor ayam. Tekanan besar itu langsung menyebabkan wajah Lingki menjadi pucat. Lingxi sangat cemas. Pada saat ini, dia sudah pasrah pada takdirnya. Dia hanya bisa menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan anak serigala itu. Dia dengan cemas menyuruh anak serigala itu untuk lari, tetapi anak serigala itu sama sekali tidak mendengarkannya. Tubuh anak serigala itu membesar dengan cepat, langsung berubah menjadi kondisi siap tempur. Serigala iblis pemakan matahari yang besar menggertakkan giginya dan melotot ke arah pangeran ke-9. Pada saat ini, Tetua Yan berdiri di samping pangeran ke-9, dan berkata dengan dingin, Yang mulia, biarkan aku yang mengurus binatang buas ini. Kamu fokus saja pada kesenanganmu sendiri. Bagus sekali, Tetua Yan, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Kita masing-masing akan berhadapan dengan satu. Kau hadapi binatang buas ini, dan aku akan hadapi kecantikanmu. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, oke? Kata pangeran ke-9 sambil tertawa. Dengan kekuatan yang mulia, Anda pasti bisa bertarung selama tiga hari tiga malam, kata Penatua Yan tanpa malu-malu. Begitu dia mengatakan ini, situasinya sudah mencapai titik yang bisa meledak kapan saja. Lingqi tidak bisa memanggil Xiaolang, dan sudah ada keputus asaan di matanya. Jika sesuatu terjadi pada Xiaolang, dia tidak akan bisa menjawab Longchen. Apakah kamu akhirnya akan putus asa? Lingqi, biarkan aku memanjakanmu. Ada cahaya berapi-api di mata pangeran ke-9, dan dia baru saja akan meraih Lingqi. Pada saat ini, Lingqi yang tengah menghadap keluar pulau ikan mas, tiba-tiba melihat sebuah sosok menerobos perairan pulau ikan mas bagaikan sebuah tornado, membentuk sebuah gelombang dahsyat yang menyapu ke arah pulau ikan mas. Dengan suara keras, ombak besar menghantam pulau ikan mas, menciptakan percikan besar. Sosok berwarna merah darah yang memegang tombak naga biru mendarat di tanah pulau ikan mas. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan seluruh tubuhnya seperti bola meriam saat dia mendarat di antara Lingqi dan pangeran ke-9. Pada saat itu seluruh pulau ikan mas bergetar karenanya. Melihat punggung berwarna merah darah yang ditutupi sisik dan duri merah, Lingqi menangis terseduh-seduh. Suara yang familiar ini jelas adalah suara Longchen, yang selalu ingin ia lihat dalam mimpinya. Pada saat ini, Lingqi mengira bahwa ia sedang bermimpi. Namun, ketika ia mencubit lengannya, rasa sakit yang jelas membuatnya menyadari bahwa semua yang ia lihat bukanlah mimpi. Punggung yang tegak itu sekali lagi berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Terlepas dari apakah itu gunung atau lautan di depannya, terlepas dari berapa banyak bilah dan pedang yang melintas di depannya, Lingqi, yang ada di belakangnya, akan selalu aman dan sehat. Benar saja, ketika Longchen mendengar berita bahwa Lingqi telah datang dari kediaman Pangeran Yu, dia bergegas dengan kecepatan penuh. Dia bahkan takut bahwa dia tidak akan cukup cepat, jadi dia langsung berubah menjadi jiwa naganya dan muncul di hadapan Pangeran ke-9 dalam keadaan siap tempur. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Longchen, Xiao Lang juga tidak berani mempercayainya. Namun, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Di antara mereka bertiga, Longchen tidak diragukan lagi adalah tulang punggungnya. Tanpa Longchen, Xiao Lang tidak akan bisa melakukan apapun sendiri. Sekarang setelah Longchen tiba, dengan kepribadian Longchen, ini berarti bahwa pertempuran sampai mati akan segera terjadi. Xiao Lang bisa merasakan bahwa Longchen saat ini dipenuhi dengan kidarah yang kuat dan niat membunuh. Dari perasaan tercekik ini, Xiao Lang sudah merasakan bahwa kultifasi Longchen telah mencapai setidaknya tingkat ke-4 dari tingkat sungai surgawi, dan sekarang setelah ia berubah menjadi jiwa naganya, ia telah melampaui seorang kultifator biasa di tingkat ke-5 dari tingkat sungai surgawi. Pandangan belakang yang tegas ini hanya membutuhkan waktu sesaat bagi Lingqi dan Xiao Lang untuk benar-benar merasa nyaman. Pada saat ini, lengan merah darah Longchen terangkat ringan, dan Lingqi mundur di belakangnya. Si kecil, lihatlah dari samping. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa seorang pria. Nada bicara Longchen sangat tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Niat membunuh yang terungkap dalam suara serak itu membuat Pangeran ke-9 merasa sedikit khawatir. Lingqi tidak memikirkan apapun. Dia tidak tahu seberapa kuat Longchen sekarang. Selama itu adalah kata-kata Longchen, dia akan mendengarkan dengan patuh. Longchen memintanya untuk mundur, dan dia mundur cukup jauh. Air mata panas memenuhi matanya saat dia melihat punggung Longchen. Chen panjang. Pangeran ke-9 sangat tertekan. Longchen bahkan belum berada di negeri Dongeng Ni yang selama sebulan, jadi mengapa dia ada di sini sekarang? Dia tidak peduli dengan penampilan Longchen, dan bertanya langsung, mengapa kamu lari dari negeri Dongeng Ni yang? Saat ini, Pangeran ke-9 masih membicarakan tentang negeri Dongeng Ni yang. Itu benar-benar sedikit bodoh. Apakah kau benar-benar ingin tahu? Gunakan kepalamu sebagai gantinya, dan aku akan dengan enggan memberitahumu. Biarku beritahu, aku telah memenggal beberapa kepala baru-baru ini. Hari ini, aku akan menambahkan satu untukmu, Lin Chang Tian. Bagaimana menurutmu? Longchen mengarahkan tombak pertempuran naga biru ke Pangeran ke-9, dan berkata dengan tenang. Ada niat membunuh yang tak berujung dalam suaranya. 316. Sebagian besar orang dari Pulau Ikan Emas telah kembali, tetapi masih ada dua orang yang kembali setelah berjalan beberapa saat. Mereka adalah Chen Feng dan Chen Lei. Mereka dapat mengetahui bahwa Pangeran ke-9 memiliki rencana terhadap Lady Lingki, tetapi Lingki tidak mempedulikannya. Chen Feng sedikit khawatir, jadi dia menyelinap kembali bersama putranya untuk melihat-lihat. Ketika mereka bersembunyi di sebuah celah di dekatnya, mereka melihat sosok Longchen ketika mereka mengangkat kepala. Longchen. Bukankah dia mengatakan akan menjadi pengawal surgawi tingkat Celestial? Kenapa dia kembali? Chen Feng sedikit terkejut. Ayah, jangan bicarakan ini dulu. Longchen dan Pangeran ke-9 jelas berselisih karena Lady Lingki, dan mereka akan bertarung. Pangeran ke-9 adalah anggota keluarga Kekaisaran, dan Pangeran mana dari keluarga Kekaisaran yang bukan anak ajaib yang tak tertandingi. Bagaimana jika Longchen meninggal? Chen Lei sedikit cemas. Ketika Longchen pertama kali datang ke Pulau Ikan Emas, Chen Lei curiga dengan niat baiknya. Namun, ketika Longchen benar-benar membantu Pulau Ikan Emas keluar dari bahaya, Chen Lei akhirnya mengakui Longchen dan merasa sangat bersalah atas tindakannya sebelumnya. Kita hanya berada di level pertama Heavenly Revertier, jadi kita sama sekali bukan tandingan mereka. Mari kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita bantu, kita tidak akan menahan diri. Iya, ayah, ah, mereka sedang berkelahi. Pada saat ini, Longchen mengirim Lingki ke tempat yang aman, dan berdiri berdampingan dengan Xiaolang untuk menyambut pertempuran Pangeran ke-9 dan Tetuayan. Xiaolang, Tetuayan itu juga berada di tingkat ke-6 dari tingkat Sungai Surgawi, dan kau hanya berada di tingkat ke-4 dari tingkat bumi. Kau bisa melakukannya, kata Longchen dengan suara rendah saat mereka maju. Xiaolang mengangguk, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Keganasan binatang iblis ini tidak jauh lebih lemah dari niat membunuh yang terpancar dari tubuh Longchen. Melihat Longchen dan Xiaolang melebih-lebihkan diri mereka sendiri, Pangeran ke-9 tersenyum muram. Senior Yan, mengapa kau tidak memancing bajingan itu pergi terlebih dahulu? Aku akan membuktikan kepada Lingki betapa tidak bergunanya Longchen, dan betapa aku jauh lebih baik daripadanya. Senior Yan mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan pandangan provokatif ke arah Xiaolang lalu pergi. Xiaolang mengerti. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan raungan yang dalam. Keempat kakinya sedikit ditekup dan tiba-tiba melesat keluar seperti anak panah, mengejar Senior Yan. Meskipun hanya berada di level ke-4 Ertier, dengan keunikan Sun Devoring Demon Wolf, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Senior Yan. Selain itu, Xiaolang memiliki dua harta karun besar. Salah satunya, tentu saja, Nine Underworlds Demonic Ancestral Flame yang paling mengerikan, dan yang lainnya adalah jurus pamungkas Longchen saat ini, Divine Fire Clone. Ketika Longchen memasuki alam abadi Niang, dia menceritakan semua pengalamannya dalam membudidayakan klon api ilahi kepada Xiaolang. Saat ini, Longchen sudah menemukan jejak benih api sejati di tubuh Xiaolang, yang berarti Xiaolang tampaknya telah mempelajari klon api ilahi. Demikian pula, Pangeran ke-9 juga memiliki jejak benih api sejati dari klon api ilahi di tubuhnya. Totalnya ada 25 benih, yang berarti Pangeran ke-9 telah mengolah klon api ilahi ke tingkat tertinggi yang dapat diolahnya. Di pihak Senior Yan dan Xiaolang, pertempuran segera dimulai. Di pihak Longchen, keduanya saling memandang dengan muram. Aura mereka berdua melonjak dengan cepat. Yang mengejutkan Pangeran ke-9 adalah bahwa aura Longchen sama sekali tidak kalah dengannya. Ketika mereka pertama kali bertemu di kota Yuanling, Longchen masih seekor semut di bawah tangannya. Dalam waktu kurang dari dua bulan, kultifasi Longchen telah maju pesat. Hari ini, ia bahkan dapat bertarung dengan Lin Changtian. Bagi Lin Changtian, Longchen adalah seorang jenius yang membuatnya merasa terancam dan takut. Awalnya, ia berpikir bahwa Longchen dapat digunakan olehnya, tetapi ketika Lingqi yang cantik muncul, Pangeran ke-9 menemukan bahwa Longchen hanya akan menjadi musuhnya. Namun dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Kau memang telah maju pesat. Di antara para jenius yang pernah kulihat, selain saudara keempatku Lin Zichen, kau adalah orang yang paling menakutkan. Namun, kau tetap harus mati di tanganku hari ini. Keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Apakah keluarga kerajaan hanya tahu bicara omong kosong? Longchen berkata dengan nada sarkastis. Di sisi lain, siaolang sudah mulai bertarung. Pulau ikan emas berada di dekat kota kekaisaran. Setelah membunuh Song Yue Feng, Longchen tidak berani ceroboh. Dia memegang tombak naga biru dengan erat dan meraung saat dia menyerang Pangeran ke-9. Bersaing dalam persenjataan. Beraninya ke pamer di hadapanku dengan senjata tingkat bumi menengah. Pangeran ke-9 tersenyum sinis. Ia bahkan tidak mengerutkan kening saat menghadapi serangan ganas Longchen. Ia mengeluarkan pedang suci dari tas kian kun miliknya. Ini adalah pertama kalinya Longchen bertarung melawan seorang pendekar pedang. Pada saat ini, orang yang paling gugup adalah Lingqi. Dia tahu bahwa Longchen bukanlah tandingan Pangeran ke-9 dalam hal truki. Bahkan jika dia memiliki transformasi jiwa naga, dia tetap tidak akan menjadi tandingan. Ketergantungan terbesar Longchen adalah tombak naga biru. Sekarang bahkan tombak naga biru pun ditekan, pada dasarnya tidak ada harapan untuk menang. Kakak Chen, keadaan sulit ini membuat hati Lingqi bergetar. Saat Longchen maju, dia juga melihat pedang suci di tangan Pangeran ke-9. Pedang suci itu berwarna merah tua yang terbakar api. Pedang itu tampak seperti ditempa dari batu giyok. Meskipun pedang itu biasa saja, pedang itu tidak kekurangan ketajaman. Pada pedang suci ini, fitur yang paling menonjol adalah sembilan butir esensi api yang tertanam di dalamnya. Sembilan butir esensi api ini memancarkan aura yang menyala-nyala yang langsung menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat secara signifikan. Saya yakin Anda telah mendengar dari tetuaian. Pedang esensi api tingkat bumi yang tinggi, dikombinasikan dengan ahli pedang tingkat sungai surgawi tingkat ke-6 seperti saya, bahkan dapat melawan seorang elit di tingkat sungai surgawi tingkat ke-7, apalagi seorang sampah di tingkat sungai surgawi tingkat ke-4 seperti Anda. Perbedaan kekuatannya sangat jelas. Long Chen tidak mungkin bisa menandinginya. Karena itu, pangeran ke-9 sama sekali tidak gugup. Dia menatap lingki yang kebingungan dari sudut matanya, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Siapa yang sampah? Kita baru tahu setelah kita bertukar pukulan. Long Chen mengacungkan teknik pertempuran naga biru, dan dengan serangan besar-besaran, ia langsung tiba di depan pangeran ke-9. Pertempuran naga di medan bintang meledak dengan cahaya bintang yang tak berujung, dan bayangan naga kecil yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti pangeran ke-9. Truki ini berada di sekitar level ke-5 dari Heavenly Rivertier, dan dapat meledak dengan 100% kekuatan Dragon Battles The Starfield. Ini juga merupakan jurus terkuat yang dapat digunakan Long Chen, Dragon Battles The Starfield. Seketika, pakaian pangeran ke-9 berkibar tertiup angin. Teknik pedang iblis merah, satu pedang menelan angin dan awan. Pangeran ke-9 tersenyum tenang, dan dengan teriakan lembut, pedang esensi api di tangannya tersapu. Bayangan pedang merah menyala tiba-tiba menebas, langsung bertemu dengan Dragon Battles The Starfield milik Long Chen. Gelombang suara keras senjata yang saling bergesekan dapat terdengar. Bahkan Long Chen sendiri merasa sangat tidak nyaman mendengar suara tajam itu. Ucat. Saat melewati pangeran ke-9, Long Chen langsung terpental oleh pedang itu. Hal ini membuatnya mengerti bahwa jika mereka berhadapan langsung, dia memang bukan tandingan pangeran ke-9. Pangeran ke-9 tidak hanya memiliki pedang esensi api, tetapi juga karena roh pedang ada di pedangnya, hal itu memungkinkan tubuhnya untuk sepenuhnya menyatu dengan pedang itu. Dengan cara ini, dia dapat melepaskan lebih dari 200 persen kecakapan bertarungnya. Ini adalah aspek yang menentang kodrat seniman bela diri militer. Sebagai salah satu jenis seniman bela diri militer, seniman bela diri pedang secara alami sangat menonjol dalam aspek ini. Meski terhantam pedang, Long Chen tidak terluka. Pangeran ke-9, sepertinya dia biasa saja. Saat pertempuran dimulai, mata Long Chen berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan bayangan naga yang tak berujung di tubuhnya mulai meraung lagi. Hal ini menyebabkan kepala Long Chen langsung terisi darah, dan niat bertarung serta niat membunuhnya meningkat pesat. Tidak lama kemudian, seolah-olah Long Chen telah berubah menjadi bom. Dia bisa meledak kapan saja dan memusnahkan Pangeran ke-9. Lingqi adalah wanitaku, dan kodok sepertimu berani menginginkannya. Kau tidak mencari kematian, kau memaksaku untuk membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Mati. Aura berdarah kental menyelimuti seluruh tubuh Long Chen. Kau bilang aku kodok, tapi kau lah kodoknya. Hanya berdasarkan fakta bahwa kau, Long Chen, tidak memiliki status dan kekuatan sepertiku, apakah kau layak mendapatkan kecantikan luar biasa milik Lady Lingqi? Pangeran ke-9 menyeringai dingin. Setelah percakapan singkat, mereka berdua kembali terlibat dalam pertempuran. Sebenarnya, dari percakapannya sebelumnya dengan Long Chen, Pangeran ke-9 sudah diam-diam terkejut. Long Chen hanya berada di level ke-4 Heavenly Reverteer, tetapi kekuatan tempur yang bisa dilepaskannya sudah sangat dekat dengan level ke-6 Heavenly Reverteer. Teknik pertempuran naga biru, naga melonjak sembilan surga. Teknik pedang iblis merah, 10 ribu mil tanah merah. Serangan demi serangan berbenturan, dan tombak naga biru dan pedang api saling beradu. Suara tajam terdengar, dan suara ini sangat tidak nyaman didengar Lingqi. Wajahnya sedikit pucat, dan dia tidak punya pilihan selain mundur dengan panik. Bahkan saat dia mundur, matanya terus menatap Long Chen, ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat ini, Long Chen terus menerus kehilangan kekuatannya di bawah serangan pangeran ke-9. Diperkirakan tidak akan lama lagi Long Chen akan dikalahkan. Seorang kultifator pedang di tingkat ke-6 dari Heavenly Reverteer yang memegang pedang ilahi tingkat tinggi tingkat bumi masih sedikit terlalu kuat untuk Long Chen. Scarlet Ground of Tentousan Miles itu adalah kombo yang gila. Pedang pangeran ke-9 menyapu ke arah Long Chen berulang kali, dan itu seperti gelombang yang mengamuk, memaksa Long Chen untuk mundur berulang kali. Lingqi tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi pangeran ke-9 bisa. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Long Chen mundur karena kalah, ada niat membunuh yang kuat di matanya. Nafsu darah yang kuat itu membuat pangeran ke-9 merasa sedikit khawatir. Orang-orang yang paling menakutkan adalah mereka yang sudah gila. Saat ini, orang bisa tahu dari mata Long Chen yang merah bahwa dia pasti sudah gila. Seperti yang diduga, kau orang yang sulit dihadapi. Namun, hal ini semakin memperkuat tekadku untuk membunuhmu. Long Chen, aku penasaran bagaimana perkembangan kultifasi klon api ilahimu. Bagaimana menurutmu jika aku membiarkanmu mati di tangan klon api ilahi? Suara menyeramkan terdengar dari mulut pangeran ke-9. Klon api ilahi, pada saat ini, Long Chen akhirnya berhasil menahan serangan pangeran ke-9. Dia tahu bahwa pangeran ke-9 tidak punya waktu lagi untuk disiasiakan bersamanya. Dia akan menggunakan klon api ilahi, jadi Long Chen tentu saja tidak bisa menahan diri. Jika kau ingin menggunakan klon api ilahi, aku akan menemanimu. Tepat saat Long Chen mengatakan ini, tiba-tiba ada semburan panas yang menyengat dari sisi siaolang. Dengan siaolang sebagai pusatnya, api yang berkobar mulai menyala. Sejumlah bola api hitam tiba-tiba meledak, dan kemudian, klon api ilahi berbentuk serigala hitam yang padat muncul dengan keras. 125. Pangeran ke-9 benar-benar tercengang. 317. Sekelompok orang dari suku Wu meninggalkan pulau ikan emas dengan perasaan hampa. Karena campur tangan pangeran ke-9, mimpi indah mereka berubah menjadi gelembung. Semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak beruntung. Pada saat ini, salah satu seniman bela diri di tingkat ke-5 dari Heavenly River Tier bertanya kepada Song Song Zen, sedikit tidak mau menyerah. Kakak Song Zen, apakah kita akan lolos begitu saja? Begitu banyak wanita cantik akan lolos begitu saja. Selain itu, orang-orang dari pulau ikan emas pernah membunuh orang-orang dari klan Yamatoku. Baka, memangnya kenapa? Apakah yang mulia pangeran ke-9 adalah orang yang bisa kita ganggu? Jangan sebutkan ini lagi. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menderita. Ya, ya, orang yang berbicara itu segera menutup mulutnya. Kemarahan dalam hatinya adalah urusannya sendiri. Song Song Zen benar. Klan Yamato tidak mampu menyinggung pangeran ke-9. Tidak ada satupun anggota keluarga kekaisaran yang bisa tersinggung. Tepat pada saat ini, gelombang gedaunan menyapu area tersebut, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Matsuyama Masaru. Aura besar itu membuat semua orang mundur beberapa langkah, kecuali Matsuyama Masaru. Pemimpin klan. Setelah melihat kedatangan pendatang baru itu, orang-orang dari klan Yamato buru-buru berlutut. Sebagai adik Song Song Zen, tentu saja dia tidak berlutut. Namun, dia sedikit malu di depan kakak laki-lakinya. Dia buru-buru bertanya, kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Itu benar, aku mendengarkan perintahmu dan ingin menghancurkan pulau ikan emas, tetapi yang mulia pangeran ke-9 tidak mengizinkannya, jadi aku bersiap untuk kembali. Kakak, ekspresimu. Song Song Zen dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia menyadari bahwa ekspresi Song Song Zen telah menjadi sangat menyeramkan. Permusuhan di matanya sangat menakutkan. Kakak, apa yang terjadi? Song Song Zen sedikit gelisah, jadi dia buru-buru bertanya. Yue Feng terbunuh di alam surgawi. Song Song Zen melontarkan kata-kata ini dengan menakutkan, lalu melewatinya dan bergegas menuju pulau ikan emas. Bahkan setelah sosoknya benar-benar menghilang, Song Song Zen masih linglung. Apa? Yue Feng terbunuh. Song Song Zen tercengang. Yue Feng adalah putra kesayangan kakak laki-lakinya, Song Song Zen. Dia juga sangat tampan dan merupakan anggota suku wumurni, namun dia malah terbunuh. Baka, siapa pembunuhnya? Matsunaka Masaru meraung marah dan meninju pohon di dekatnya, menghancurkan batang pohon besar. Tanpa diduga, pohon itu tumbang dengan suara keras, menghancurkan suku wu dan menyebabkan mereka terlempar. Matsusaka Jin tidak peduli tentang ini. Kakak sedang menuju ke arah itu. Dia pasti sedang mengejar si pembunuh. Semuanya, ikuti aku dan balas dendam untuk Yue Feng. Beraninya dia membunuh Tuan Muda Klan Wei. Aku ingin mencabik-cabiknya dan meremukkan tulang-tulangnya. Kelompok suku wu berubah wujud menjadi binatang buas dan kembali melalui jalan yang mereka lalui sebelumnya. Pada saat Xiaolang menggunakan 125 Divine Flame Clones, Pangeran ke-9 sudah berhenti menyerang. Dia benar-benar tercengang. Masing-masing dari 125 Divine Flame Clones berbentuk serigala tidak jauh berbeda dari Sun Devoring di Rewolf yang sebenarnya. Sebanyak 125 Sun Devoring di Rewolf menyebar dan menutupi sebagian besar area di sekitarnya. Hati-hati. Pangeran ke-9 masih terkejut. Menurut pemahamannya, klon api ilahi seharusnya hanya berada di level ketiga. Xiaolang jelas menggunakan level ke-4. Yang lebih penting, bagaimana mungkin seekor binatang iblis mempelajari teknik bertarung dan kemampuan mistik manusia. Jika orang lain yang menceritakan hal ini kepadanya, Pangeran ke-9 pasti akan mengira itu adalah cerita fantasi. Namun, dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tidak peduli seberapa sulit bagi Pangeran ke-9 untuk mempercayainya, dia harus mempercayainya. 120 klon api ilahi muncul begitu tiba-tiba sehingga bahkan Penatuaian, yang menekan anak serigala, tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ke-125 serigala pemakan matahari mengeluarkan lolongan memekakkan telinga dan menerekam Tetuaian tanpa ragu. Xiaolang adalah binatang iblis tingkat bumi tingkat ke-4, yang berarti bahwa masing-masing dari ke-125 serigala pemakan matahari ini memiliki kecakapan bertarung seperti seorang kultifator di tingkat ke-3 tingkat sungai surgawi. Bahkan seorang kultifator di tingkat ke-6 Heavenly River Tiar akan mati jika ia dikelilingi oleh 125 kultifator di tingkat ke-3 Heavenly River Tiar dalam sekejap. Dengan demikian, Pangeran ke-9 sudah pucat. Ia buru-buru pergi untuk membantu Tetuaian, tetapi pada saat ini, Long Chen menghalangi jalannya. Apa terburu-buru? Lawanmu adalah aku. Jika Tetuaian mati, kau juga akan mati. Nada bicara Long Chen dingin. Ketika Xiaolang menggunakan level ke-4 klon api ilahi, Long Chen sudah bersiap. Nyah. Pangeran ke-9 tidak peduli dengan apa yang dikatakan Long Chen. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Long Chen, dan tiba-tiba, jejak api yang panjang melesat lurus ke arah Long Chen. Ini jelas merupakan teknik pertempuran Ertier tingkat menengah. Tidak lebih lemah dari Tentousan Miles Scarlet Ground yang digunakan Pangeran ke-9. Perisai api sembilan putaran. Kedua tangan Long Chen bergerak, Truki melonjak keluar, dan perisai api berputar muncul di depannya, yang segera menghancurkan pedang Pangeran ke-9 hingga berkeping-keping. Tubuhnya sekali lagi menghalangi di depan Pangeran ke-9, dan Azure Dragon Halbert di tangannya meledak dengan dampak yang kuat, dan tombak itu menusuk ke arah kepala Pangeran ke-9. Jika Pangeran ke-9 terus menyerbu ke depan, kepalanya pasti akan hancur. Long Chen, pergilah ke neraka. Dihalangi oleh Long Chen lagi, tetua yang sudah dalam bahaya. Pangeran ke-9, yang awalnya tenang, sekarang benar-benar marah. Tanpa berkata apa-apa, api di tubuhnya melonjak, dan dalam sekejap, total 25 avatar api muncul di sekelilingnya. Klon api ilahinya persis sama dengan Long Chen. Tujuannya sangat jelas. Karena Long Chen sangat sulit dihadapi, dia langsung menggunakan Divine Flame Clones untuk menjeratnya, atau bahkan membunuh Long Chen. Elder Yan saat ini adalah tangan pentingnya, dan dia tidak bisa membiarkan Elder Yan mati di tangan sosok kecil seperti Long Chen. Jika berita itu sampai ke kota Kekaisaran, Lin Chang Tian akan tertawa terbahak-bahak. Klon api ilahi dengan cepat menyerbu ke arah Long Chen dan mengepung Long Chen. Pada saat kritis ini, Pangeran ke-9 kehilangan satu hal, yaitu, bagaimana 125 klon api ilahi milik Xiao Lang muncul. Mungkinkah Xiao Lang adalah binatang iblis dari alam rahasia langit terbakar, dan dia sudah tahu cara melakukannya. Pangeran ke-9 hanya bisa menjelaskannya dengan cara ini. Apakah kau benar-benar mengira bahwa klon api ilahi yang aku kembangkan benar-benar diberikan olehmu? Pada saat ini, Long Chen tertawa terbahak-bahak. Dalam tawanya, terdengar suara ledakan keras, dan api yang berkobar membakar tubuhnya, tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, benih api sejati meledak, dan dengan cepat membentuk formasi persegi di sekitar Long Chen. Klon api ilahi berbentuk manusia yang tersusun rapat itu hampir sama dengan pohon-pohon milik Xiao Lang, artinya pencapaian Long Chen dalam klon api ilahi itu tidak lebih buruk dari Xiao Lang, dan bahkan lebih kuat dari Xiao Lang. Long Chen telah mempelajari level ke-4 Divine Flame Clones secara menyeluruh selama masa-masa membosankan ketika ia berpatroli di Ni Yang Fireland. Ini adalah kartu asnya, dan itu juga alasan mengapa ia berani melawan Pangeran ke-9 hari ini, meskipun ada jurang pemisah yang besar di antara mereka. Ketika Xiao Lang telah menunjukkan Divine Flame Clones dan hendak membunuh Elder Yan, Long Chen akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Klon api ilahi yang asli memiliki 4 tingkatan, dan orang yang benar-benar mendapatkan warisan alam rahasia langit terbakar adalah aku. Klon api ilahi 3 tingkatanmu hanyalah produk cacat. Long Chen mencibir, dan total 125 klon api ilahi, berdesakan rapat, mengikuti Long Chen, dan dengan gila-gilaan bergegas menuju Pangeran ke-9. Memang benar klon api ilahi milik Pangeran ke-9 jauh lebih kuat daripada milik Long Chen, tetapi kekuatannya tidak lebih kuat dari milik Long Chen. Akhirnya mengetahui kebenarannya, Pangeran ke-9 tahu bahwa ketika dia berada di kota Yuanling, dia telah ditipu oleh Long Chen. Pada saat ini, tetua Yan dalam bahaya, dan amarahnya menjadi gila. Dia pikir dia telah mengalahkan Long Chen, jadi dia berbicara banyak hal besar di depan Lingqi. Pada saat ini, dia dipaksa ketitik seperti itu oleh Long Chen, dan Pangeran ke-9 hanya merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Sejak aku masih kecil, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasiku seperti ini. Long Chen, bahkan jika kamu dihancurkan berkeping-keping olehku, itu tidak akan menghilangkan kebencian di hatiku. Melihat bahwa 125 klon api ilahi telah mengelilinginya, Pangeran ke-9 tidak peduli lagi dengan tetua Yan. Long Chen memiliki klon api ilahi, dan begitu pula dia. Oleh karena itu, dia memanipulasi semua klon api ilahi dan bertarung dengan klon api ilahi milik Long Chen. Untuk sesaat, api berkobar di langit. Chen Feng dan Chen Lei, yang bersembunyi di samping, tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa Long Chen dan Xiao Lang akan mudah dikalahkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan dikalahkan, dan mereka bahkan akan menyebabkan keributan seperti itu. Lingqi juga melihat pemandangan ini dengan bingung. Pada saat ini, pemuda yang penuh keajaiban itu tidak peduli untuk menoleh ke belakang. Dia bersembunyi di antara klon api ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Pangeran ke-9. Tidak ada rasa takut atau mundur di matanya. Yang ada hanyalah semangat juang yang pantang menyerah. 125 klon api ilahi dan klon api ilahi Pangeran ke-9 saling bertabrakan. Bola api meledak di udara, menyilaukan mata semua orang. Pada saat ini, klon api ilahi Xiao Lang yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menerkam tetuayan. Meskipun sulit untuk membunuh tetuayan, klon itu berhasil sepenuhnya menekannya. Pada saat ini, Xiao Lang bergegas ke sisi tetuayan. Di bawah tatapan tak percaya tetuayan, Xiao Lang memuntahkan api leluhur iblis dunia bawah kesembilan, yang langsung menelan tetuayan. Meretih. Suara es yang membeku terus-menerus terdengar. Ketika api leluhur iblis dunia bawah kesembilan berlalu, penatuayan telah berubah menjadi patung es. Ketika klon api ilahi Xiao Lang menyentuhnya dengan ringan, ia segera berubah menjadi partikel es hitam kecil dan menumpuk menjadi tumpukan. Melihat kejadian ini, Pangeran ke-9 tahu bahwa tetuayan sudah mati. Seorang kultifator di tingkat ke-6 Heavenly River Tier benar-benar tewas di tangan Xiao Lang. Hal ini menyebabkan ketakutan muncul di hati Pangeran ke-9. 125 klon api ilahi di depannya, serta tatapan dingin Long Chen, menyebabkan Pangeran ke-9 yang biasanya sombong tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Mustahil, Pangeran ke-9 mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Long Chen memiliki kualifikasi untuk menentangnya sama sekali. Baik kamu atau binatang buas ini, keduanya harus mati. Lingki hanya akan menjadi milikku. Pergilah ke neraka dan teruslah melamun. Suara dingin Long Chen terdengar di samping telinga Pangeran ke-9. Klon api ilahi yang padat telah berhasil menembus pertahanan klon api ilahi Pangeran ke-9. Satu persatu, mereka menyerang Pangeran ke-9 dengan cara bunuh diri. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku dengan benda-benda ini? Pedang esensi api murni milik Pangeran ke-9 sedang dalam keadaan panik. Pedang itu menyapu, menebas, dan menusuk. Setiap gerakan dapat menyebabkan Long Chen kehilangan beberapa namun, waktunya telah tiba. 318. Satu persatu, Divine Fire Doppelgangers hancur berkeping-keping oleh Pangeran ke-9 yang mengamuk. Namun, Long Chen lebih seperti Serigala saat ini. Sementara Pangeran ke-9 seperti Harimau Ganas yang melampiaskan amarahnya, Long Chen menggunakan metode penyembunyian, menggunakan sejumlah besar Divine Fire Doppelgangers untuk menyembunyikan tubuhnya. Pangeran ke-9 benar-benar melampiaskan pukulan yang disebabkan oleh kematian tetuai yang pada para Doppelganger api ilahi Long Chen ini. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Long Chen, yang berada di bawah perlindungan para Doppelganger api ilahi, telah tiba di belakangnya. Pada saat dia menyadarinya, sudah terlambat. Semua Divine Fire Doppelgangers tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan dengan gila menyerbu ke arah Pangeran ke-9. Tidak peduli seberapa cepat pedang Pangeran ke-9, di hadapan begitu banyak Divine Fire Doppelgangers dengan kecakapan bertarung di tingkat ketiga Heavenly River Tier, dia tidak dapat menahan mereka dalam waktu singkat. Banyak serangan Divine Fire Doppelgangers ini langsung mengenai tubuhnya, meninggalkan bekas hijau dan ungu di tubuhnya. Hal ini menyebabkan Pangeran ke-9 yang awalnya anggun, yang mengira bahwa dirinya adalah pusat perhatian, tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dalam keadaan ini, dia sebenarnya masih memikirkan Lingqi, yang jelas-jelas membenarkan perkataan Long Chen, seekor kodok yang bernafsu terhadap daging angsa. Tepat saat dia hendak menyingkirkan semua Doppelganger api ilahi yang menyebalkan ini, lalu membunuh Long Chen dan Xiao Lang, serta membawa Lingqi kembali ke kediaman Pangeran Yu, pada saat inilah Pangeran ke-9 tiba-tiba merasakan bahaya mematikan di belakangnya. Inilah saat ketika ancaman dari Divine Fire Doppelgangers paling terkonsentrasi. Pangeran ke-9 telah memperhatikan Divine Fire Doppelgangers selama ini, dan sama sekali tidak menyangka bahwa Long Chen telah bersembunyi di belakangnya saat ini, dan menggunakan gerakan fatal padanya. Teknik pertempuran Naga Biru, kematian Kaisar Naga. Garis tipis berwarna merah darah menusuk ke arah Pangeran ke-9 dari jarak dekat. Long Chen telah menggunakan Dragon Battle in the Starfield dan Dragon Soarstrue Nine Heavens di depan Pangeran ke-9, jadi sangat mudah bagi Pangeran ke-9 untuk menghadapinya. Menurut pendapatnya, Long Chen hanya mengetahui dua gerakan ini. Level ke-4 dari Godfire Doppelgangers jelas merupakan sebuah kecelakaan, dan Dragon Emperor's Demisei yang disembunyikan Pangeran ke-9 hingga akhir, ketika ia dikelilingi oleh begitu banyak Godfire Doppelgangers, bahkan lebih tidak terduga. Kematian Kaisar Naga sama sekali tidak dapat dilihat oleh orang luar. Hanya Pangeran ke-9, yang tiba-tiba tersadar, yang dapat merasakan bahwa dunia tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Segala sesuatu di sekitarnya telah menghilang, dan hanya seekor Naga Suci Purba yang meraum di depannya, menerkam ke arahnya. Naga Suci ini benar-benar terlalu besar, yang membuat Pangeran ke-9 begitu takut sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia menghindar dan mundur dengan wajah pucat, tetapi menemukan bahwa itu tidak ada gunanya sama sekali. Dia tidak bisa menghindari gerakan ini sama sekali. Mata Iblis Pemakan Roh terbuka. Kematian Kaisar Naga awalnya memiliki penghalang spiritual yang hebat. Ini bisa dikatakan sebagai semacam keagungan yang dimiliki oleh seekor naga, dan Long Chen menggunakan kekuatan pesona Mata Iblis Pemakan Roh untuk memaksimalkan kekacauan spiritual ini. Dengan cara ini, apa yang dilihat Pangeran ke-9 sudah berbeda dari apa yang dilihat orang biasa. Mati. Long Chen meraum, dan tombak pertempuran naga biru milik Kaisar Naga menusuk dada Pangeran ke-9, menembusnya dalam sekejap. Darah dan organ dalam terguncang keluar dari dada oleh kekuatan besar Long Chen, berceceran di seluruh tanah. Dada Pangeran ke-9, yang awalnya baik-baik saja, langsung dihancurkan menjadi hampa oleh Long Chen. Setelah mencabut tombak pertempuran naga biru, Long Chen tampaknya telah melakukan sesuatu yang tidak penting, menyingkirkan berbagai benda asing pada tombak pertempuran naga biru. Organ-organ dalamnya hancur total oleh Long Chen, tetapi Pangeran ke-9 masih belum mati. Matanya yang merah menatap Long Chen dengan tak percaya. Dia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Rasa sakit, penyesalan, keputusasaan, ketakutan, emosi-emosi ini memenuhi matanya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tidak pernah ada seorang pun yang tidak bisa saya, Long Chen, bunuh. Semuanya hanya masalah waktu. Pangeran ke-9, waktumu sudah habis hari ini. Sebelum Pangeran ke-9 meninggal, Long Chen menatapnya dengan tenang dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Mendengar ini, Pangeran ke-9 akhirnya mengerti. Dia mengerti bahwa dia tidak berhadapan dengan seorang badut dari tempat kecil, tetapi seorang jenius yang paling menakutkan. Dia memiliki bakat kultivasi yang tak tertandingi, yang tidak menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dia memiliki temperamen yang tak tertandingi setelah memiliki bakat yang tak tertandingi. Dengan rasa takut di dalam hatinya, tubuh Pangeran ke-9 perlahan jatuh. Ketika dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, sekelilingnya menjadi sunyi. Si olang baru saja membunuh Pak Tuwayan. Lingki menatap pemuda jangkung dan tegap itu tanpa berkedip. Chen Lei dan Chen Feng juga ternganga lebar. Mereka tercengang. Si olang tidak merasakan apa-apa. Dia selalu merasa bahwa Long Chen adalah eksistensi yang sulit untuk dilampauinya. Bahkan dia bisa mengalahkan Ootian, jadi wajar saja jika Long Chen membunuh Pangeran ke-9. Di sisi lain, Lingki sangat jelas tentang kesenjangan di antara mereka berdua. Long Chen telah memberinya terlalu banyak kejutan. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Long Chen benar-benar menang, mengalahkan, dan membunuh Pangeran ke-9 dengan pembalikan mutlak, dan memberinya keselamatan mutlak, air mata mengalir di matanya lagi. Gadis yang seperti peri itu memiliki wajah seperti batu giyok, dan matanya yang berair sedikit merah. Penampilan Lingki yang menyedihkan sangat menyayat hati. Setelah sekian lama, akhirnya dia bertemu lagi dengan Lingki. Melihatnya dengan jelas membuat Long Chen merasa puas. Ada kekuatan murni di tubuh Lingki. Selama Long Chen menatap matanya dengan saksama, dia akan bisa menenangkan pikirannya. Dia terbangun dari kedinginannya dan tersenyum tipis. Dengan jentikan tombak naga biru, dia meraih esensi api halus yang masih dipegang pangeran ke-9 di tangannya. Total ada sembilan esensi api halus yang tertanam di pedang esensi api halus ini. Bagi Xiaolang, ini adalah suplemen yang hebat. Tentu saja, Long Chen tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, di negeri Dongeng Niyang, Long Chen hampir menghabiskan semua pil sungai langit. Oleh karena itu, ia dengan lembut mengambil kantong kosmos pangeran ke-9 dan memegangnya di tangannya. Karena kantong kosmos biasanya memiliki tanda di atasnya, Long Chen tidak berani menggunakan kantong kosmos pangeran ke-9. Sebaliknya, ia langsung memindahkan barang-barang pangeran ke-9 ke dalam kantong kosmos miliknya sendiri. Setelah sedikit perhitungan, ia menemukan bahwa pangeran ke-9 memiliki setidaknya puluhan ribu pil sungai langit padanya. Ini adalah jumlah uang terbesar yang pernah diperoleh Long Chen. Tentu saja, dibandingkan dengan kegembiraan yang diarasakan setelah membunuh pangeran ke-9 dan akhirnya bisa pergi jauh bersama Lingqi, puluhan ribu pil sungai langit ini tidak ada apa-apanya. Long Chen bergerak dengan ujung kakinya dan segera muncul di depan Lingqi. Melihat gadis muda yang lembut ini yang menatapnya dengan air mata di matanya, hati Long Chen sedikit sakit. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Lingqi dengan erat. Merasakan kelembutan dan kehangatan tubuhnya, Long Chen berbisik di telinganya, Little C, kali ini aku salah. Aku sangat salah. Aku membiarkanmu dalam bahaya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Percayalah, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Hiks-hiks-hiks, Lingqi begitu terharu hingga tak dapat berkata apa-apa. Ia bersandar di dada Long Chen dan tak dapat menahan tangisnya. Air matanya bahkan menodai pakaian Long Chen. Kali ini, ia benar-benar ketakutan. Saat Long Chen tidak ada, ia merasa tak berdaya. Jika bukan karena terpaksa, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi pangeran ke-9 begitu lama. Bajingan ini benar-benar berani mengincar wanitaku. Dia benar-benar terlalu berani. Jika seekor kodok seperti ini datang, aku, Long Chen, akan membunuh satu. Jika sepasang datang, aku akan membunuh sepasang. Jika 10 ribu dari mereka datang, aku akan membunuh mereka semua. Long Chen berkata dengan nada bercanda ketika dia melihat Lingqi tidak dapat mengendalikan emosinya. Memhem. Dimanja seperti ini, Lingqi merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke arah pemuda yang teguh di depannya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi hanya ada satu sosok di hatinya. Dia tidak bisa melepaskan orang lain. Karena Lingqi, Long Chen langsung membunuh Pangeran ke-9. Ini adalah pencapaian terbesar Long Chen. Karena pihak lain adalah orang terkuat di seluruh kerajaan Changyang. Dia juga salah satu ahli terkuat di kerajaan Changyang. Dia adalah putra ke-9 dari Kaisar Pedang Legendaris. Ini berarti bahwa mulai sekarang, Long Chen harus segera meninggalkan kerajaan Changyang bersama Lingqi dan Xiaolang. Jika tidak, selama dia berada di dalam perbatasan kerajaan ini, dia akan terus dikejar. Mengenai buah surgawi sembilan surga, Long Chen telah memutuskan. Tentu saja, ketika kekuatannya hampir cukup untuk melampaui kota Kekaisaran Biang, dia pasti akan kembali. Hari ini, dia melarikan diri, tetapi suatu hari, dia akan kembali secara terbuka. Si kecil, maafkan aku. Aku belum memperoleh buah surgawi sembilan surga. Benda itu jauh lebih sulit diperoleh daripada yang kukira. Jika aku ingin memperolehnya, aku harus setidaknya berada di tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi, kata Long Chen dengan sedikit rasa bersalah. Tidak apa-apa, Chen. Aku tahu kau sudah berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, aku juga sudah sangat baik sekarang. Aku bisa memelukmu. Saat dia berbicara, Lingqi sedikit tersipu. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang Long Chen. Kelembutan di lengannya memang sangat menarik. Namun, pada saat yang genting ini, Long Chen tidak akan terganggu oleh hal ini. Dia memegang wajah Lingqi, menatap matanya yang besar dan jernih, dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, aku pasti akan menyerahkan buah surgawi sembilan surga kepadamu. Ini hanya masalah waktu. Suatu hari, aku, Long Chen, akan kembali ke kota Kekaisaran Biang. Pada saat itu, tidak peduli apapun Pedang Iblis, Kaisar Pedang, atau Linzi Chen, mereka tidak akan dapat menghentikanku. Chen, apakah kita akan pergi? Lingqi mengangkat kepalanya dan bertanya. Ya, kita harus segera meninggalkan negara Changyang. Aku telah membunuh pemuda kesayangan klan Yamato di alam abadi Niang. Pemimpin klan-klan Yamato berada di tingkat kedelapan dari tingkatan Sungai Surgawi. Jika dia mengejar kita, tamatlah riwayat kita. Kota Tengah Pinus itu berada di tingkat kedelapan dari tingkat Sungai Surgawi. Bahkan jika Long Chen memiliki beberapa lengan lagi, dia tidak akan sebanding dengannya. Namun, saat dia hendak bergegas bersama Lingqi, Xiao Lang, yang berada di sampingnya, tiba-tiba gemetar, dan menampakkan ekspresi cemas. Melihat ekspresi Xiao Lang, hati Long Chen bergetar. Dia tiba-tiba berbalik dan menggunakan level ketiga dari Spirit Deforing Demonic Eye untuk melihat dengan jelas. Segala sesuatu di sekitarnya pada dasarnya telah berubah menjadi ketiadaan. Hanya roh yang kuat yang bergegas dengan kecepatan yang tak terhitung jumlahnya lebih cepat dari Long Chen. Kota Tengah Pinus. Long Chen menghirup udara dingin. 319. Kedatangan Pine Middle City terlalu cepat, begitu cepatnya hingga melampaui ekspektasi Long Chen. Situasi seperti ini sama sekali di luar ekspektasinya. Dengan kekuatan tempur Pine Middle City di level ke-8 Heavenly River Tier, kedatangannya sama saja dengan mengumumkan hukuman mati bagi Long Chen, Ling Qi, dan Xiao Lang. Long Chen hampir tidak mampu menghadapi pangeran ke-9, tetapi jarak antara dirinya dan Pine Middle City benar-benar terlalu lebar, begitu lebar hingga tak terbayangkan. Pine Middle City adalah elit papan atas dari Jade Yang Imperial City. Selain dari 3 elit tertinggi dari keluarga kekaisaran, Pine Middle City dianggap sebagai elit puncak. Long Chen telah membunuh putra yang paling dicintainya, jadi dia akan membuat segalanya mudah bagi Long Chen. Pada saat kritis ini, dalam sekejap, Long Chen dengan tegas membuat keputusan. Dia mendorong Ling Qi, yang ada di pelukannya, dan memegang tangannya erat-erat. Kemudian, dia menatap Xiao Lang dengan tatapan tegas, dan berkata, aku akan memberimu misi. Kamu harus menyelamatkan Ling Qi, atau kita tidak bisa menjadi saudara. Ada kekuatan yang tak tertahankan dalam kata-kata Long Chen. Idenya sangat sederhana, biarkan Xiao Lang pergi bersama Ling Qi, dan dia akan tetap tinggal untuk memblokir Pine Middle City. Selama dia bisa membiarkan Xiao Lang pergi dengan aman bersama Ling Qi, dia bersedia melakukan apa saja. Kau mendengarnya, cepat pergi bersama Ling Qi. Apa kau tuli? Untuk pertama kalinya, ekspresi Long Chen tampak garang, dan dia meraung marah pada Xiao Lang. Xiao Lang sangat ketakutan sehingga dia mundur dua langkah. Matanya melotot ke arah Long Chen, tetapi dia tidak bergerak. Melihat Long Chen hendak benar-benar marah, Ling Qi buru-buru menariknya kembali, dan menasihati, Chen, Xiao Lang berkata bahwa dia dapat menggunakan jurus ini untuk menjebak orang-orang di masa mendatang. Harganya adalah dia tidak dapat menggunakan api leluhur iblis dunia bawah kesembilan selama sepuluh hari. Apa? Baru pada saat itulah Long Chen tenang. Jika memang ada cara seperti itu, maka dia tidak perlu mengorbankan dirinya sendiri dan bisa mendapatkan akhir yang sempurna. Ini tentu saja merupakan hal yang baik di dunia. Berapa lama kau bisa menjebaknya? Xiao Lang, kau yakin? Long Chen bertanya dengan serius. Xiao Lang berkata bahwa karena itu adalah sembilan api leluhur iblis dunia bawah, dia menggunakan salah satu teknik pertempuran sebelumnya. Sembilan api leluhur iblis dunia bawah itu ajaib, dan setidaknya dapat menjebak seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi selama hampir 6 jam. Selain itu, itu benar-benar stabil, jelas Ling Qi. Xiao Lang biasanya tidak berbohong. Dengan cara ini, Long Chen merasa lega. Suasana hatinya hari ini benar-benar penuh dengan pasang surut. Dengan jaminan Xiao Lang, Long Chen merasa jauh lebih tenang. Saat ini, ia sudah bisa melihat melalui mata iblis pemakan rohnya bahwa mereka akan segera tiba di kota Pine Middle. Yang mengejutkan Long Chen adalah ada sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang kota Pine Middle. Ia memikirkannya, dan dapat menebak secara kasar bahwa orang-orang yang mengikuti di belakang mungkin adalah anggota suku Wu lainnya. Kebencian antara Long Chen dan suku Wu sudah terlalu besar. Dia membenci suku ini dari lubuk hatinya. Selain itu, suku Wu telah melakukan banyak kejahatan di sekitar kota Kekaisaran, dan banyak dari tindakan mereka yang keterlaluan. Suku seperti ini harus dimusnahkan sepenuhnya. Hanya dengan begitu Long Chen dapat menghilangkan kebencian di hatinya. Xiao Lang, bersiaplah. Kita akan menemukan kesempatan untuk menjebak kota Pine Middle nanti. Kami, saudara-saudara, akan melakukan sesuatu dan kemudian kita akan segera pergi, bisik Long Chen kepada Xiao Lang, yang sudah dalam mode pertempuran. Saat Xiao Lang mengangguk, sosok kota Pinus Tengah telah menerobos air danau yang mengelilingi Pulau Ikan Emas. Dia berhasil mendarat di Pulau Ikan Emas. Setelah beberapa saat, sekelompok anggota suku Wu lainnya mengikutinya. Itu adalah kelompok yang telah datang ke Pulau Ikan Emas sebelumnya dan bersiap untuk memusnahkan Pulau Ikan Emas. Dengan begitu banyak anggota suku Wu, mereka dapat dianggap sebagai mayoritas kekuatan keluarga Yamato. Pada saat ini, semua orang sedang melihat dua manusia dan satu serigala di pulau itu. Sebagian besar dari mereka langsung tertarik oleh kecantikan Lingki dan segera menunjukkan ekspresi iri. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memperhatikan mayat yang jatuh tidak jauh dari sana. Meskipun keadaan mayat yang tragis membuat mereka sulit untuk mengaitkannya dengan Pangeran Kesembilan, pada kenyataannya, Pangeran Kesembilan sebenarnya baru saja ada di sana. Setelah berpikir sejenak, mereka tahu bahwa Pangeran Kesembilan telah meninggal. Setelah melihat Longchen, niat membunuh kota Pine Middle langsung meledak. Namun, setelah melihat mayat Pangeran Kesembilan, tubuhnya bergetar dan dia berteriak pada Longchen dengan kaget, kamu adalah Longchen. Kamu membunuh Pangeran Kesembilan. Jika kematian Song Yue Feng dikatakan sebagai sebuah kejutan bagi keluarga Yamato, maka berita ini bagaikan sebuah bom besar bagi seluruh kota Kekaisaran Biang. Bukan hanya kota Pine Middle. Bahkan anggota suku lainnya tidak punya waktu untuk melihat kecantikan Lingki lagi. Sebaliknya, mereka menatap Longchen dengan kaget. Bahkan mereka harus tunduk dan merendahkan diri di hadapan Pangeran Kesembilan. Bagaimana mungkin seorang anak kecil seperti Longchen benar-benar membunuh Pangeran Kesembilan. Masalah ini menyebabkan konflik besar dalam keyakinan mereka. Semua orang merasa sulit untuk percaya. Kau benar. Aku tidak hanya membunuh anakmu yang idiot itu, si sampah bernama Song Yue Feng, aku juga membunuh kodok yang tidak tahu malu, Lin Chang Tian. Apa yang bisa kau lakukan padaku, Song Zhong Cheng? Longchen merasa yakin di dalam hatinya, jadi dia tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Song Zhong Cheng tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Longchen dari atas ke bawah dengan mata muramnya. Dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali pemuda ini. Ketika dia pertama kali memasuki alam abadi Ni Yang, Longchen hanyalah seorang pria kecil di tingkat kedua dari tingkat sungai Surgawi. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia akan maju dengan pesat, dan bahkan melakukan sesuatu yang akan mengejutkan seluruh negara Chang Yang. Pangeran ke-9 tidak mati di tangan Istana Iblis Surgawi, tetapi mati di tangan bawahannya sendiri. Jika masalah ini menyebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Song Song Cheng juga memikirkan tentang kejutan apa yang akan ditimbulkan jika masalah ini menyebar ke kota Kekaisaran. Awalnya aku ingin membunuhmu secara langsung, tetapi tampaknya aku tidak bisa. Kau telah membunuh Pangeran ke-9, jadi kau harus diserahkan kepada keluarga Kekaisaran untuk ditangani. Kau seharusnya senang, karena dengan cara ini, kau bisa hidup sekitar setengah hari lagi. Setelah Song Song Cheng selesai berbicara, dia berjalan menuju Longchen dengan tatapan muram. Dia tidak memberi Longchen banyak kesempatan untuk berbicara. Menurutnya, mengendalikan Longchen dan mengirimnya ke kota Kekaisaran adalah masalah sederhana. Sebenarnya, menurut pendapatku, suku Wu adalah sekelompok makhluk yang bahkan lebih buruk daripada binatang buas. Di persimpangan hidup dan mati ini, Longchen sama sekali tidak tampak takut. Ia menatap Song Song Cheng dari atas ke bawah, dan berkata, lihatlah dirimu, betapa pendeknya dirimu. Kau bahkan tidak mencapai dadaku. Lihat wajahmu, betapa menyedihkannya dirimu. Kakimu hampir tidak berbeda dengan kaki babi hutan. Ini adalah kaki seorang pemain bowling, sangat jelek. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa suku seburuk itu ada di dunia ini. Setelah selesai berbicara, Longchen menatap sekelompok orang dari suku Wu dengan ekspresi jijik. Aku benar-benar tidak dapat menemukan seorang pun yang terlihat bagus, kata Longchen, merasa tidak dapat berkata apa-apa. Bodoh, bocah nakal, tutup mulutmu. Kalau kau bicara lagi, aku akan merobek mulutmu. Benar sekali, kami dari suku Wu semuanya tampan dan anggun. Kami tidak seburuk yang kau katakan. Saat dia berbicara, suaranya semakin lembut. Sepertinya dia semakin tidak percaya diri. Kau sedang mencari kematian. Kau ingin aku membunuhmu. Sepertinya kau takut jatuh ke tangan keluarga kekaisaran. Song Zhongcheng tidak bergerak ketika dia melihat bahwa Longchen sengaja memprovokasi dia. Dia sangat keras kepala, jadi tentu saja, dia tidak akan marah dengan beberapa kata dari Longchen. Kalian terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa bahwa kalian terlalu jelek dan mendesah dari lubuk hatiku. Bagaimanapun, kalian benar-benar terlalu pendek dan jelek, jadi aku tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang kalian. Menurutku, suku U sama sekali tidak bisa dianggap manusia. Kalian mungkin bahkan belum tumbuh menjadi seperti manusia. Kurasa kalian adalah gabungan dari gorila dan babon, monster yang lahir darinya. Setelah Longchen selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Bodoh, bocah nakal, kau sedang mencari kematian. Kamu adalah gorila. Kekuatan mematikan dari kata-kata Longchen terlalu besar. Orang-orang dari suku U tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok telapak tangan mereka dan mengikuti di belakang Song Song Cheng. Mereka hendak menerkam Longchen. Kata-kata Longchen terlalu tidak enak didengar. Bahkan Song Song Cheng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak ingin memberi Longchen kesempatan untuk berbicara. Jadi, tanpa mengatakan apapun, tubuhnya tiba-tiba menghilang di kejauhan. Dia berubah menjadi bayangan kabur dan bergegas menuju Longchen. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Longchen. Siaolang, lakukanlah. Pada saat kritis ini, Longchen berhenti tertawa dan tatapannya berubah sedingin es. Ketika Song Song Cheng bergerak, Siaolang sudah siap. Begitu Song Song Cheng bergerak, Siaolang meraung. Dalam sekejap, aura sedingin es menyapu suku U. Sembilan api leluhur iblis dunia bawah yang kuat seperti teratai berapi yang keluar dari mulut Siaolang. Teratai berapi ini menyelimuti Song Song Cheng dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa ini? Song Song Cheng terkejut. Ketika dia merasakan aura mengerikan dari teratai api ini, dia akhirnya mengerti mengapa Longchen begitu tak terkendali. Namun, dia sangat dekat dengan Longchen. Pada jarak sedekat itu, teratai api itu menyelimuti area yang sangat luas. Ketika Song Song Cheng melepaskan serangan telapak tangannya, teratai api itu telah menyelimutinya sepenuhnya. Bodoh! Kata-kata terakhir Song Song Cheng keluar dari teratai api. Itu lebih menakutkan daripada berbahaya. Longchen menghela napas lega saat akhirnya berhasil menjebak Song Song Cheng. Dia tahu bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah melarikan diri. Namun, mengorbankan waktu akan memungkinkannya untuk menyingkirkan lebih banyak sampah. Dia bersedia melakukan hal seperti itu. Si kecil, tutup matamu. Aku akan membawamu pergi sebentar lagi. Siaolang, kamu tampak lelah. Biarkan klon api ilahi milikmu bekerja bersamaku. Longchen menggunakan transformasi jiwa naganya. Dia memegang tombak naga biru di tangannya sambil menatap dingin ke arah Sukuu. Dia ceroboh saat mengejek Sukuu. Namun, sekarang setelah dia berhasil menjebak Song Song Cheng, aura pembunuh yang kental meletus dari tubuhnya lagi. Chen, Lingqi ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Setelah menghibur Lingqi dan menunggu Lingqi dengan patuh menutup matanya, Longchen memberi isyarat kepada Siaolang dan bergegas menuju Sukuu tanpa ragu-ragu. Ketika Sukuu melihat bahwa Song Song Cheng telah terperangkap oleh teratai api yang aneh, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan saling memandang dengan cemas. Ketika Longchen menyerang mereka, mereka tentu saja tidak takut karena mereka memiliki lebih banyak orang. Kita tangkap bocah ini dulu, perintah Song Song Cheng. Pada saat ini, mata Longchen berubah dingin. Melahap darah dunia. 320. Begitu dunia darah yang menelan muncul, kabut berwarna darah langsung menyelimuti semua anggota Sukuu. Ruang di sekitarnya berubah menjadi merah darah. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi Longchen, kekuatan emulving world of blood juga menjadi lebih kuat. Setidaknya, mereka yang level kultivasinya lebih rendah dari Longchen tidak memiliki cara untuk menahan kemampuan super mistis di perdomain dari emulving world of blood. Di antara kelompok orang ini, yang terkuat adalah Song Song Zhen, yang berada di level ke-6 Heavenly River Tier. Meskipun dia tidak sekuat pangeran ke-9, dan bahkan tidak sekuat Elder Yan, dia masih bisa melawan emulving world of blood. Namun, dia dikejutkan oleh blood ki yang tidak terkendali di tubuhnya. Adapun yang lainnya, mereka yang level kultivasinya belum mencapai Heavenly River Tier pada dasarnya meledak saat emulving world of blood muncul, berubah menjadi kabut darah. Aku tidak bisa melahap kabut darah ini. Darah sangat menarik bagi Longchen. Namun, sejak dia menggunakan darah sembilan binatang api surgawi untuk maju ke tingkat ke-4 tingkat sungai surgawi, sifat pembunuh naga spiritual darah kuno secara bertahap terbangun, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Pada saat ini, yang terbaik baginya adalah tidak menggunakan darah pemurnian untuk ki, terutama pada manusia. Meskipun Longchen tidak menggunakan pemurnian darah menjadi ki, metode yang membuat orang kehilangan kemampuan bertarung dan bahkan meledak ini benar-benar mengejutkan dan membuat takut semua anggota suku. Pada saat ini, Longchen seperti iblis legendaris. Tidak mungkin, ini adalah metode dewa. Song Zhongzen juga terkejut. Dia melihat anggota suku di sekitarnya, semua wajah mereka pucat dan ki darah mereka mendidih. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa berteriak keras, semuanya, mundur, mundur. Sambil berbicara, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melarikan diri dari jangkauan Engulfing World of Blood milik Longchen. Tetapi bagaimana Longchen bisa memberi mereka kesempatan melarikan diri? Xiao Lang, kelilingi mereka dengan dopelganger api ilahi, dan bahkan bunuh Heavenly River Tier tingkat ke-6 itu. Aku akan berurusan dengan yang lain. Kita harus membunuh mereka semua dalam waktu sesingkat mungkin. Kata Longchen dingin. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan merah darah dan muncul di tengah-tengah semua orang Jepang. Seketika, teriakan terdengar. Dalam hal kemampuan bertarung, mereka sama sekali bukan tandingan Longchen. Dan di bawah The Foreign World of Blood milik Longchen, mereka bukan lagi keluarga. Longchen membenci suku Wu, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Bagi para sampah ini, jika dia tidak membunuh mereka semua, mereka akan memperluas cakar jahat mereka kepada yang lemah, dan lebih banyak orang akan mati. Mendengar instruksi Longchen, Xiao Lang tidak ragu-ragu. Ketika dia berhadapan dengan Penatua Yan, dia telah kehilangan puluhan dopelganger api ilahinya. Pada saat ini, hanya ada lebih dari seratus serigala setan pemakan matahari yang tersisa. Sekelompok serigala setan pemakan matahari yang gila menyerang suku Wu. Target mereka, tentu saja, Song Zhongzen, yang terjebak di dunia darah pemakan Longchen. Divine Flame dopelganger tidak akan terpengaruh sedikitpun oleh Devoring Blood World, tetapi berbeda untuk Matsutana Kajin. Jika dia mencoba menggunakan trukinya, dia pasti akan menghadapi perlawanan yang sangat besar. Blood Ki yang tidak terkendali bahkan akan menghentikan serangannya secara paksa. Tidak, tidak. Merasakan kondisi tubuhnya, Song Zhongzen menjerit dengan tragis. Selama Devoring World of Blood masih ada, akan sulit baginya untuk menggunakannya bahkan jika dia memiliki kekuatan yang layak. Selain itu, Longchen ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Jadi, selama periode waktu ini, banyak sekali dopelganger api ilahi langsung menelan Song Zhongzen. Di dalam teratai api yang diciptakan oleh Little Wolf, Song Zhong Cheng, yang berada di tingkat ke-8 Heavenly River Tier, tentu saja dapat mendengar keributan di luar. Ketika ia mulai mendengar jeritan kesakitan dari anggota Wolf 3B yang tak terhitung jumlahnya, matanya langsung melotot keluar dari rongganya, dan ia meraung, Longchen, apa yang kau lakukan? Kau harus mati karena membunuh anggota Wolf 3B ku. Bagaimanapun, aku sudah membunuh mereka, jadi mengapa aku harus peduli dengan satu atau dua orang ini? Oh, orang yang terlihat seburuk dirimu ini seharusnya adalah adikmu, kan? Dia telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya, dan mungkin telah membunuh banyak orang. Aku sudah menunjukkan belas kasihan yang besar dan mengirimnya pergi. Berikutnya adalah yang lainnya. Suara mengejek Longchen membuat Song Zhongzen, yang terperangkap dalam teratai api, menjadi marah. Ketika dia memikirkan anggota suku Wu yang mati satu persatu karena panik, Song Zhongzen merasa seperti akan pingsan. Namun, teratai api yang menjebaknya benar-benar terlalu menakutkan. Beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Satu-satunya pilihannya adalah menunggu, menunggu teratai api ini menghilang seiring berjalannya waktu. Dia bisa melihat bahwa teratai api itu sedikit menyusut. Longchen, kau pasti akan mati. Bukan hanya kau, tapi semua orang di sekitarmu juga akan kupotong-potong menjadi beberapa bagian, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Teriakan gila Song Zhongzen datang dari dalam teratai api. Benarkah begitu? Longchen tertawa dingin. Tombak pertempuran naga biru di tangannya menari dengan cepat, merenggut nyawa setiap saat. Ditambah dengan Divine Flame Doppelganger milik Xiaolang, anggota suku Wu ini tidak cukup untuk membunuh. Gelombang jeritan menyakitkan terdengar di Pulau Ikan Emas. Penduduk Pulau Ikan Emas tidak berani mendekat. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Longchen sedang membantai anggota suku Wu yang seperti iblis, mereka sangat bersemangat. Anggota suku Wu yang telah melakukan kejahatan keji bagaikan beras yang disembeli oleh Longchen. Mereka dikendalikan oleh Devoring World of Blood milik Longchen, jadi mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Bahkan beberapa kultifator di tingkat keempat Heavenly River Tier tidak bisa. Longchen tidak mendengar peringatan panik Song Zhongzen. Ketika semua anggota suku Wu jatuh ke dalam genangan darah, tubuh Longchen dan tombak pertempuran naga biru sepenuhnya berlumuran darah. Hanya Song Zhongzen yang tersisa dari suku Wu. Longchen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung melompat ke danau, membiarkan airnya membersihkan darah di tubuhnya. Baru kemudian dia langsung muncul di depan Lingqi dan Xiaolang. Dia berkata, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo bertindak segera. Ketika dia mengatakan ini, Longchen masih sedikit murung dan niat membunuh di tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, Lingqi sedikit terkejut. Dia merasa sedikit tidak nyaman dan meraih lengan Longchen. Dia bertanya dengan cemas, Chen, kamu baik-baik saja. Saat ini, Longchen sudah mulai pulih dari haus darah naga spiritual darah kuno. Melihat mata Lingqi yang murni dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekhawatiran, hati Longchen berangsur-angsur menjadi tenang. Mata Lingqi membayangkannya dengan cepat. Ayo pergi. Dia meletakkan Lingqi di punggung Xiao Lang yang lebar. Xiao Lang tingginya beberapa meter dalam bentuk pertarungannya. Menaruh Lingqi di punggungnya seperti tidak menaruh apapun padanya. Untuk menstabilkan Lingqi, Longchen juga naik ke punggung Xiao Lang. Xiao Lang mengeluarkan raungan kegembiraan pelan. Meskipun dia telah menggunakan teratai api dan kehilangan kemampuan untuk menggunakan api leluhur iblis neraka ke sembilan selama sepuluh hari, itu tidak memengaruhi tubuhnya sebanyak yang dia bayangkan. Sangat mungkin untuk membawa Longchen dan Lingqi. Mereka akhirnya akan meninggalkan kota kekaisaran Biang. Ketiganya sangat gembira dan bersemangat. Harapan ada tepat di depan mereka. Kau terlalu naik untuk berpikir bahwa kau bisa pergi dengan aman. Longchen, kau meremehkan kekuatan keluarga kekaisaran. Seluruh kerajaan Changyang adalah milik keluarga kekaisaran. Selama kau masih berada di kerajaan Changyang, kau akan berada di bawah pengawasan dan kendali mereka. Kau pikir kau bisa meninggalkan kerajaan Changyang setelah membunuh pangeran ke sembilan. Bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku mampu melakukan itu. Pain Zhongcheng yang terjebak dalam teratai api hitam berteriak dengan marah. Longchen diam-diam mengingat kata-kata ini. Dia juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk melarikan diri dari kerajaan Changyang, yang dikuasai oleh keluarga kerajaan, setelah membunuh pangeran ke sembilan. Secara khusus, Lingqi adalah manusia biasa yang tidak tahu apa-apa dan membutuhkan segalanya. Tubuhnya lemah dan dia membutuhkan lebih banyak istirahat. Dengan cara ini, perjalanan mereka akan diperlambat setidaknya dua per tiga. Ini adalah jalan hidup dan mati. Selama aku bisa lolos, aku akan memiliki masa depan yang lebih cerah, dan aku akan bisa hidup bersama Lingqi dengan damai. Itulah sebabnya aku harus berusaha keras, berhati-hati, dan waspada. Memikirkan hal ini, Longchen memeluk Lingqi erat-erat di tangannya dan berkata kepada Xiaolang dengan lembut, ayo pergi, gunakan kecepatan tercepat. Xiaolang mengeluarkan suara rendah dan menekup kakinya sedikit. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dan dia dengan cepat menghilang di Cakrawala. Setelah anak serigala itu menghilang sepenuhnya, Chen Feng dan Chen Lei saling berpandangan dengan mata penuh keheranan. Lei, er, kalau aku tidak salah, seluruh kerajaan Changyang akan terguncang oleh fakta bahwa Longchen membunuh pangeran ke-9. Terlebih lagi, begitu banyak orang dari suku Wu telah meninggal. Akan mudah bagi kepala keluarga untuk melampiaskan amarahnya pada kita. Kita harus bergerak secepat mungkin dan meninggalkan Pulau Ikan Emas. Tapi ayah, Pulau Ikan Emas adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Kita tidak bisa begitu saja pindah seperti ini. Chen Lei sedikit cemas. Apa yang bisa kita lakukan? Leluhur kita berharap kita bisa tetap hidup dan tidak dibasmi. Kita melarikan diri hari ini agar kita bisa bangkit kembali di masa depan. Selain itu, situasi saat ini berbeda dengan suku Wu yang secara paksa menduduki wilayah kita. Bahkan jika mereka membunuh Longchen, suku Wu tidak akan datang ke tempat kecil seperti Pulau Ikan Emas tanpa alasan. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah bergerak cepat. Setelah mendengar perkataan Chen Feng, Chen Lei akhirnya mengerti logika di balik perkataannya. Ia buru-buru setuju dan bertukar pandang dengan Chen Feng. Kemudian, mereka berpisah dan pergi untuk memberitahu keluarga dan teman mereka secepat mungkin. Karena mereka telah bersiap untuk melawan suku Wu, keluarga-keluarga di Pulau Ikan Emas telah mengemasi barang-barang mereka sehingga mereka dapat melarikan diri kapan saja. Mereka mengikuti Chen Feng dan meninggalkan Pulau Ikan Emas yang telah mereka tinggali selama beberapa generasi. Ke arah Pulau Ikan Emas, gemuruh kemarahan kota Pine Middle bergema di seluruh langit. Meskipun Long Chen telah melarikan diri, berita bahwa ia telah membunuh Pangeran ke-9 akan segera menyebar ke keluarga Kekaisaran. Pada saat itu, akan ada pengejaran tanpa akhir yang menunggu Long Chen. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sampai mati sedang menunggu Long Chen untuk berpartisipasi. Di hadapan musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, bisakah Long Chen, yang hanya berada di tingkat ke-4 Heavenly River Tier, muncul sebagai pemenang. Terima kasih.